Ketika Xiaoyan merasakan perubahan di Laut Neterward, dia mengerutkan kening. Sejak akhir Perang Dua Dunia, dia tinggal di Laut Neterward. Dia mencoba membudidayakannya tetapi dia jauh dari kesuksesan. Tetap saja, dia belajar banyak. Faktanya, dia memiliki kendali paling besar atas Laut Neterward setelah Wenqiang. Selama proses ini, beberapa orang mencoba menghalangi Xiaoyan. Tentang siapa mereka, Xiaoyan punya ide. Bertahun-tahun ini, mereka telah bertempur lebih dari sekali. Kali ini, lawannya benar-benar bisa menimbulkan keributan, tidak seperti sebelumnya. Ini menyebabkan gelombang besar naik di Laut Neterward, dan Xiaoyan harus menghadapinya dengan benar. Namun, yang menarik perhatian Xiaoyan adalah bahwa tindakan Iblis Krakuno dan perubahan di Laut Neterward terlalu kebetulan. Itu membuatnya berpikir. Meskipun dia tidak memiliki niat baik terhadap sekte Void besar, itu tidak mungkin bagi mereka untuk berkolaborasi dengan Iblis pada saat penting ini. Wu Mengqi, seorang tetua dari Great Void Sek, dapat menggunakan budidaya Laut Neterward untuk membuat masalah bagi Xiaoyan. Namun, ini adalah konflik antara Great Void Sek dan Celestial Sek of Wonders, Iblis tidak akan terlibat. Jika Iblis mendapatkan pengetahuan tentang itu dan kemudian menyerang Tanah Suci, sekte kekosongan besar juga akan terpengaruh. Karena cermin surgawi tertinggi meninggalkan Gunung Bayun, semua orang tahu tentang itu dan berita itu tidak dapat disembunyikan. Dibandingkan dengan sekte keajaiban surgawi yang lebih rahasia, semua orang tahu bahwa cermin surgawi tertinggi telah memasuki Laut Roh. Pada saat ini, pertahanan sekte kekosongan besar lebih lemah dari sekte surgawi, atau bahkan dari sekte pedang Gunung Su, Kekaisaran Kin Agung dan kekuatan manusia lainnya. Itu adalah sasaran empuk bagi Iblis. Selanjutnya, sekte kekosongan besar memiliki hubungan buruk dengan Iblis di Hamparan Gersang. Kaisar Kematian, atau mungkinkah Sentuze, Xiaoyan mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa saat dia berpikir. Pada saat yang sama, dia secara mental terhubung dengan Laut Neterward untuk merasakan apa yang terjadi di sana. Di Hamparan Gersang, kota Kaisar Inferno dan daerah sekitarnya kembali damai. Sekali lagi, itu kokoh di atas tanah. Namun, daerah sekitarnya telah hancur total. Itu benar-benar tandus. Energi spiritual tempat itu benar-benar kacau dan membutuhkan waktu lama untuk sembuh sebelum bisa beroperasi secara normal lagi. Namun, tidak mungkin untuk membangun kembali penampilan prapertempurannya. Untuk membangun kembali, perubahan mendasar pasti akan terjadi yang akan mengganggu penampakan langit dan bumi. Pertarungan antara Lu Yuan Gren Sage dan Iblis lainnya sudah cukup untuk menghancurkan seluruh tambalan. Ditambah dengan pertempuran antara Xiaoyan, Grandmaster Surgawi Gren Sage, Crimson Gorilla Gren Sage dan Lin Feng Standard Dragon Avatar, itu akan benar-benar menghancurkan area di sekitarnya jika mereka tidak menahannya. Di pavilion kota Kaisar Inferno, Lin Tong, Duan Muhong dan yang lainnya duduk bersilah. Long Shen Ke dan Lu Yuan Gren Sage, yang mengambil wujud manusia, juga kembali ke pavilion untuk beristirahat. Tak lama kemudian, langit dikejauhan terbuka sekali lagi dan seorang pemuda jangkung keluar darinya. Berjalan melintasi hamparan Baren, dia lebih ganas dari Iblis. Itu adalah Kaisar Huang Tian, Si Tian Hao. Si Tian Hao berjalan di udara ke langit di atas kota Kaisar Inferno. Dia menghadapi air mata raksasa dari Laut Neterward. Sobekan di angkasa dibiarkan terbuka seperti pintu. Pada saat itu, banyak bencana di Laut Neterward terkendali saat mereka menenangkan diri. Dari air mata, Xiaoyan duduk di udara. Dia tampak hanya beberapa inci dan kilometer jauhnya. Ketika dia melihat Si Tian Hao, Xiaoyan membuka matanya dan berkata, sesuatu sedang terjadi di Laut Neterward. The Ancient Apedemons mundur tiba-tiba. Aku pikir acara ini terhubung. Ketika dia mendengar itu, Si Tian Hao mengangkat alisnya. Apakah itu berarti orang di Laut Neterward telah bersekutu dengan Iblis? Xiaoyan menjawab, Aku tidak tahu apakah mereka benar-benar bersekutu. Aku juga tidak tahu tentang kedalaman dan kekuatan aliansi mereka. Namun, aku yakin mereka setidaknya berbagi informasi. Ini harus menjadi saling menguntungkan hubungan. Si Tian Hao menganggup dan menyeringai, Mari kita lihat masalah apa yang bisa mereka sebabkan. Dia berhenti sejenak sebelum melihat Xiaoyan dan melanjutkan, Di tanah surga, kami memiliki Bibi Suan Li. Namun, senior besar, situasi kamu mungkin lebih kompleks. Bibi Suan Li tidak bisa memasuki Laut Neterward. Selama Xiaoyan tidak bisa mengendalikan Malapetaka, dia tidak bisa mengendalikan Laut Neterward. Namun, bencana menimbulkan permusuhan terhadap Suan Li. Ketika Suan Li memasuki Laut Neterward, dia akan memancing reaksi keras dari bencana. Terlepas dari siapa yang menjadi pemenang, Xiaoyan, yang berada di tim yang sama dengan Suan Li, akan ditolak dan diusir dari Laut Neterward. Semua usahanya akan sia-sia. Prinsipnya mirip dengan yang ada di balik Laut Roh. Dengan berada di Laut Neterward, Xiaoyan memiliki kelebihan dan kekurangan. Di antara banyak tempat yang dikendalikan oleh sekte keajaiban surga di dunia besar, hanya Laut Neterward yang terlarang bagi pedang penghancur surga. Tentu saja, dengan berada di Laut Neterward, Xiaoyan jauh lebih kuat. Karenanya, dalam situasi ini, sangat sedikit orang yang menjadi ancaman bagi Xiaoyan di dunia. Di antara mereka yang melakukannya, cukup banyak dari mereka yang telah memasuki Laut Roh. Sementara jiwa jahat Kaisar Xia dan Taois Sungai Darah telah dihancurkan, Kaisar Orang Mati masih memiliki jiwa jahat Yan Xing He, kata si Tian Hao. Bertahun-tahun yang lalu, jiwa jahat Yan Xing He dan Kaisar Kematian sendiri dilukai oleh tuannya. Namun, menurut Master, Senior Kedua, dan Senior Ketiga, kekuatan mereka telah pulih. Kaisar Kematian mencoba mendapatkan kembali kekuatannya dalam upacara yang diadakan sebelum dan sesudah perang dua dunia. Dia gagal dua kali, tetapi bestar tua yang licik itu pandai menyembunyikan kekuatan aslinya. Dalam beberapa tahun terakhir, dia tidak melakukan apa-apa melainkan, mengulurkan kekuatannya. Aku curiga dia sedang mempersiapkan upacara ketiganya dan aku ingin tahu seperti apa kemajuannya. Si Tian Hao berkata, jika Wu mengkidari Great Void Sec atau Sentuze, maka itu masih baik-baik saja. Namun, jika Kaisar Orang Mati dan jiwa jahat Yan Xing He memasuki Laut Neterward bersama-sama, maka kamu berada dalam masalah, Senior Besar. Xiao Yan tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, aku bisa menangani mereka. Jika lawan telah bersekutu dengan iblis, mereka akan segera tahu tentang situasi di Tanah Suci. Kera telah berkelana, yang berarti mereka telah bersekutu dengan naga. Origins Celestial Dragon mungkin belum memasuki Laut Roh. Dia ingin mendapatkan keuntungan di dunia besar dulu. Perang tidak bisa dihindari. Bahkan dengan bibisuan Li, lawan akan mencoba mencari cara untuk mengelaknya. Yang terbaik bagimu untuk tetap tinggal di dunia besar. Dia memandang si Tian Hao dan berkata perlahan, guru pernah berkata bahwa kakekmu akan kembali selama pertarungan berikutnya untuk Laut Roh. Jika dia kembali sendirian, tidak apa-apa. Tapi aku takut situasi orang tuamu terulang. Cahaya terang bersinar dari mata si Tian Hao, saat dia berkata, kami belum tahu apa-apa. Sebaiknya jangan terlalu banyak berpikir. Xiao Yan berkata, singkatnya, kamu bertanggung jawab atas Tanah Suci sekarang. Jangan terganggu oleh Laut Neterward. Si Tian Hao menganggup dan berkata, hati-hati, senior besar. Xiao Yan tertawa, aku ingin melihat siapa yang memiliki keinginan mati. Ketika si Tian Hao mendengar itu, dia juga tertawa. Saat mereka tertawa, air mata yang mengarah ke Laut Neterward perlahan menutup dan Xiao Yan menghilang di tengah semua bencana. Lanjutkan menjaga kota Kaisar Inferno. Setelah dia mengucapkan selamat tinggal pada Xiao Yan, si Tian Hao mendarat di kota Kaisar Inferno. Dia memandang Lin Tong, Long Shen Ke, dan Lu Yuan Grand Sage dan berkata, invasi lawan ke Inferno Emperor City adalah untuk menilai apakah kita benar-benar di sini. Meskipun kami tidak tahu alasannya, tampaknya tujuan mereka telah tercapai. Selanjutnya, sepertinya mereka tidak akan melanjutkan serangan mereka. Untuk keamanan, bagaimanapun, harap tetap di sini. Setelah mendengar permintaan si Tian Hao, Lin Tong dan yang lainnya setuju. Setelah lawan mencapai tujuan mereka barusan, pertempuran benar-benar dimulai. Dihadapkan dengan ketidakmampuan pedang penghancur surga untuk memasuki Laut Roh, tidak ada iblis yang mau saya dan menyerang sekte keajaiban surga kecuali mereka memiliki kepercayaan penuh. Namun, Gunung Supedang Sekte dan Kekaisaran Kin besar sekarang menjadi sasaran iblis. Medan perang pasti akan menjadi tanah suci. Sementara hamparan gersang milik iblis, iblis tahap Vipralopa pasti akan mengabaikan di awal dan tengah perang. Iblis seperti Yue Cheng Gren Sage, Extreme Spiritual Gren Sage, dan iblis tingkat ketiga jiwa iblis abadi bahkan mungkin tidak menyerang. Tanah surga menentukan hasil pertempuran. Secara alami, wilayah Gunung Sudan Gretkin di hamparan gersang akan jatuh ke tangan iblis. Prinsip yang sama dapat diterapkan pada kota Kaisar Inferno. Jika musuh ingin menyerang sekte surgawi, mereka akan menargetkan Gunung Yu Jing atau Laut Ying. Itu adalah tempat yang benar-benar penting. Gunung Yu Jing hari ini, karena kesadaran Black Heavenly Treasure Tree akan tetap tersembunyi dalam kehampaan bahkan tanpa Lin Feng. Namun, Laut Ying adalah target utama iblis. Meskipun kuat, tanpa Lin Feng, tidak ada yang tahu betapa kuatnya itu. Setelah diamankan, manfaatnya akan sangat besar. Sebagai salah satu dari Grand Celestial Seven Seas, semua orang mendambakannya. Dalam pertimbangan Xiao Yan, kemungkinan Kaisar Orang Mati akan melakukan pengalihan dan mengambil kesempatan untuk menargetkan Laut Ying. Mereka harus meningkatkan pertahanannya. Namun, semua sekte manusia, termasuk sekte surgawi, semua bisa merasakan tekanan dari iblis. Grandmaster Surgawi Grand Sage, Crimson Gorilla Grand Sage, Earth Celestial Dragon, dan Saint Celestial Dragon. Masuknya empat iblis tahap Vipralopa ke Tanah Suci sudah cukup untuk menciptakan perasaan seperti apokaliptik bagi para kultifator manusia. Gujun, yang tinggal di Wilderness Selatan, hanya bisa mundur. Masuknya keradan iblis yang kuat juga menciptakan tekanan besar di bagian barat Gunung Su dan wilayah utara Gridkin. Satu-satunya hal yang membuat mereka nyaman adalah kehadiran Suan Lee, yang tinggal di daerah perbatasan antara Kekaisaran Zou Besar dan Kekaisaran Kin Besar. Namun, pada saat ini, di lorong antar dunia yang bergabung dengan Laut Timur dan Hamparan Gersang, aura yang lebih kuat daripada Grandmaster Surgawi Grand Sage atau Naga Langit Bumi, muncul. Seolah-olah musim dingin yang keras telah turun di Tanah Suci. Ketika si Tianhao kembali ke Tanah Suci, hal pertama yang dia lakukan adalah mengirim informasi ke kekuatan lain. Tanpa bertanya, semua orang tahu bahwa aura iblis di dekat lorong antar dunia kehamparan Gersang di atas Laut Timur berasal dari pemimpin Naga saat ini, Raja Naga Origins. Bertahun-tahun yang lalu, sebelum suku Hades kembali dan ketika Origins Dragon King masih dalam tahap Vipralopa, dia sudah menjadi iblis paling kuat. Selain Monkey, yang tidak dapat dilacak setelah akhir abad pertengahan, iblis lainnya, termasuk Raja Naga Bumi dan Grandmaster Surgawi, semuanya mengakui Raja Naga asal sebagai iblis yang paling kuat. Sebelumnya, banyak naga lebih suka menyembunyikan diri di Laut Hitam dan bercocok tanam. Oleh karena itu, sulit untuk mendapatkan berita bahwa Origins Dragon King telah berhasil menyelesaikan kesengsaraan kedua takdirnya. Jika bukan karena fakta bahwa Lin Feng menimbulkan masalah dihamparan Gersang setelah pertempuran Gunung Su, banyak pembudidaya di Grand Celestial World tidak akan tahu tentang sejauh mana sebenarnya kemajuan Origins Dragon King. Sejak Perang Dua Dunia Terakhir, dia dapat pulih lebih cepat dari yang diharapkan dari periode kelemahannya. Namun, seperti suku Hades, Origins Dragon King bertemu dengan kultivasi kedua yang berhasil ditingkatkan dari pedang penghancur surga Lin Feng. Lin Feng bersumpah bahwa selama dia tetap di dunia besar, dia tidak akan membiarkan Origins Dragon King meninggalkan Laut Hitam. Jika tidak, dia pasti akan dibunuh. Hari ini, penguasa Laut Hitam dan pemimpin naga akhirnya kembali ke dunia besar. Namun, Origins Dragon King tidak datang dengan kemegahan dan kemeriahan. Alasan dia bisa meninggalkan Laut Hitam adalah karena Lin Feng telah meninggalkan dunia besar menuju Laut Roh. Ini pasti membuat Origins Dragon King merasa terhina. Namun, dia bahkan tidak memasuki Tanah Suci. Yang dia lakukan hanyalah tetap dihamparan Baren. Sementara Lin Feng telah meninggalkan dunia besar menuju Laut Roh, pedang penghancur langitnya yang menakutkan masih tergantung di Tanah Suci. Namun, kekuatan Iblis Origins Dragon King sangat besar. Melalui lorong antar dunia, dia masih bisa mengirimkan getaran melalui Tanah Suci. Ombak melanda Laut Timur dan Badai berkecamuk. Tsunami bahkan bisa dilihat. Meskipun berada di dunia yang terpisah, kekuatan Origins Dragon King membuat takut para pembudidaya manusia. Di Tanah Suci, di daerah perbatasan antara Kekaisaran Zou besar dan Kekaisaran Kin besar, Suan Li duduk dan menatap langit di atas. Dia tanpa ekspresi saat dia melihat ke Laut Timur. Tatapan dinginnya tanpa emosi. Dia, yang biasanya duduk tanpa bergerak, akhirnya berdiri dan berjalan ke langit. Dia melintasi Tanah Kekaisaran Zou besar dan tiba di atas Laut Timur. Ketika dia melangkah ke lepas pantai dan ke langit di atas laut, Badai itu sejenak meredah. Perbatasan tak terlihat muncul di atas laut. Di belakang Suan Li, semuanya tenang. Di hadapannya, Badai berkecamuk. Dengan setiap langkah yang diambilnya, Badai meredah. Laut yang bergolak menjadi tenang sekali lagi, dan lempeng tektonik serta gunung berapi bawah laut di bawah laut mendapatkan kembali kedamaiannya. Namun, di lorong antar dunia di atas Laut Timur dan di ujung yang berlawanan, aura Origins Dragon King menjadi semakin redup. Tampaknya diambang menghilang. Namun, Origins Dragon King tidak pergi. Dia mengamati gerakan Suan Li. Lokasi yang dipilih oleh Origins Dragon King juga menarik. Pintu masuk ke Laut Ying, yang dikendalikan oleh Celestial Sack of Wonders, juga berada di atas Laut Timur. Tanpa ada yang menjaga, dia mungkin benar-benar memasuki Laut Ying secara langsung dan menyebabkan kekacauan di sana. Dengan kekuatannya, dalam ketidakhadiran Lin Feng, tidak ada yang bisa menganggap enteng kemungkinan masuknya dia. Pemimpin naga, dihadapkan dengan bilah pedang penghancur surga, belajar menelan harga dirinya. Pelayarannya kali ini adalah membiarkan dirinya menjadi umpan untuk mengendalikan Suan Li, menciptakan peluang bagi Raja Naga Sen dan Raja Naga Bumi. Dalam pertempuran ini, semua naga yang kuat meninggalkan Laut Hitam menuju dunia besar. Jika Suan Li memutuskan untuk menjaga bumi dan Raja Naga Sen sebagai gantinya, Raja Naga Origins akan memimpin serangan. Kekuatan destruktifnya tidak bisa diremehkan. Namun, Origins Dragon King juga takut pada Suan Li. Makanya, dia tidak berani bertindak terlalu agresif. Jika Suan Li attack dia dengan niat untuk membunuhnya, Origins Dragon King akan mundur kembali ke Laut Hitam. Ketika dia merasakan keinginan pedang Suan Li, dia segera mundur. Jika mereka benar-benar ingin melakukan kontak satu sama lain, akan sulit baginya untuk melarikan diri bahkan dengan kendali atas Laut Hitam dan upacaranya. Dia tidak ingin pertempuran cepat melawan Suan Li, yang kemudian akan membuatnya mundur dengan cepat dari medan perang. Ini akan memberi Suan Li kesempatan untuk berurusan dengan Raja Naga lainnya. Sementara dia sangat frustrasi karena dia dipermalukan seperti itu oleh Lin Feng, penghinaan yang lebih besar kepada Origins Dragon King masih kota naga abadi Kekaisaran Qin. Kota naga abadi kemarin adalah Si Xing Yun hari ini. Ini bukanlah masalah kebanggaan pribadi Origins Dragon King, tapi ini menyangkut wajah semua naga. Alasan utama para naga meninggalkan rumah mereka kali ini adalah untuk membunuh Si Xing Yun dan menghancurkan Kekaisaran Qin besar. Ketika Si Tian Hao mendengar tentang gerakan Origins Dragon King, dia segera mengerti maksudnya. Sambil mengertakkan Gigi karena marah, dia berpikir, kamu memanfaatkan keunikan upacara Laut Hitam yang memungkinkan Raja Bumi dan Sand Dragon segera kembali ke Laut Hitam. Jika bukan karena itu, aku akan melawan kalian semua sampai mati. Karena kamu mendambakan Laut Ying dari sekte aku, aku akan berkunjung ke Laut Hitam. Aku ingin melihat apa yang dapat dilakukan naga tingkat ketiga jiwa iblis abadi ke Laut Hitam dan apakah kalian dapat memblokir aku. Dia menghembuskan napas dan cahaya dingin melintas di mata Si Tian Hao. Kabar buruk datang tanpa henti. Empat iblis Vipralopa yang kuat yang telah turun ke Tanah Suci tidak pergi dan melawan musuh mereka. Tetapi sebaliknya, mereka bersatu dan langsung pergi ke Gunung Su. Empat iblis panggung Vipralopa yang kuat semuanya menuju ke Gunung Su Pedang Sekte. Ketika para pembudidaya manusia menerima berita ini, hati mereka tenggelam, termasuk eselon yang lebih tinggi dari kekaisaran Kin besar. Kaisar Kin, Si Zhong Tang, merasa seolah-olah dia tidak bisa bernapas. Hatinya semakin tenggelam. Karena target ini, itu berarti kera dan naga benar-benar bersekutu. Ini bukan hanya pasangan, melainkan aliansi yang terkoordinasi dengan baik. Alasan mereka menyerang Sekte Pedang Gunung Su hanyalah karena itu lebih dekat dengan mereka dibandingkan dengan kota Siling. Aliansi Empat Iblis Tahap Vipralopa ditambah dengan banyak bawahan mereka menciptakan gelombang kejut yang kuat. Mereka berencana menghancurkan Gunung Su sebelum menginjak-injak kota Siling di bawah kaki mereka. Raja Bumi dan Nagasen tidak takut bahwa kera akan mundur segera setelah Gunung Su diratakan. Baik Grandmaster Surgawi Grand Sage dan Crimson Gorilla Grand Sage membutuhkan kehadiran Origins Dragon King untuk mengendalikan Suan Lee. Origins Dragon King yang mengalami kesengsaraan takdir kedua adalah orang yang menyatukan aliansi mereka. Dengan bersekutu bersama, itu juga lebih bermanfaat bagi semua iblis yang terlibat. Dengan menyerang sekte pedang Gunung Su dan kota Siling secara terpisah, kera dan naga harus menghadapi dua kekuatan manusia terkuat secara terpisah, serta berurusan dengan keuntungan geografis unik yang dinikmati manusia di Gunung Su dan kota Siling. Dengan berkumpul bersama, bahkan jika Kekaisaran Kin Besar dan pembudidaya manusia lainnya memberikan bantuan kepada Gunung Su pedang sekte, mereka hanya harus berurusan dengan keuntungan geografis yang dinikmati manusia di Gunung Su. Keberhasilan dan kegagalan seringkali bergantung pada satu faktor. Perubahan kecil dalam pertempuran akan menyebabkan reaksi berantai yang akan memengaruhi hasil keseluruhannya. Si Tian Hao menggunakan kristal proyeksi suara dan berkata, Saudari Sinyun, situasinya memburuk. Aku khawatir kamu harus pergi ke Gunung Su. Saat ini, Gu Jun sedang dalam perjalanan ke wilayah barat Gunung Su dengan kursi teratai umur panjang. Sementara keturunan Kaisar Zaman dahulu tidak memiliki permusuhan yang dalam terhadap iblis, dibandingkan dengan Sekte Keajaiban Surga, Sekte Kekosongan Besar, Sekte Pedang Gunung Su, dan Kekaisaran Kin Agung, Gu Jun tidak ragu untuk memberikan bantuan ke Gunung Su Pedang Sekte. Para pembudidaya teratas dari Sekte Keajaiban Surgawi dan Sekte Kehampaan Besar semuanya berada di Laut Roh, meninggalkan tanah suci kosong. Keturunan dari Emperor of the Anciens adalah kekuatan manusia utama lainnya. Pada saat ini, nasib setiap orang saling terkait dan itulah mengapa dinasti Gu juga memutuskan untuk memberikan bantuan. Jika Sekte Keajaiban Surgawi dan Dinasti Gu tidak memberikan bantuan, Sekte Pedang Gunung Su akan runtuh dengan sangat cepat dalam menghadapi serangan dari empat iblis tahap Vipralopa. Prinsip yang sama dapat digunakan untuk Kekaisaran Kin Besar. Jika mereka tidak memusatkan kekuatan mereka, iblis akan menyapu semua perlawanan dengan mudah. Si Tian Hao segera menerima balasan. Suara yang jelas dan elegan, jelas si Xing Yun, berkata, Tenang, Tian Hao. Aku dalam perjalanan. Terlepas dari hasilnya, bertempur di Gunung Su menguntungkan Kekaisaran Kin Besar. Itu akan menghindarkan Kota Siling. Oleh karena itu, semua pembudidaya Kin Besar yang kuat menuju ke Gunung Su. Bagaimanapun, dalam beberapa tahun terakhir, hubungan antara si Xing Yun dan Celestial Shake of Wonders sangat baik. Dalam hal darah, dia adalah kerabat jauh si Tian Hao. Namun, si Tian Hao selalu memanggilnya dengan hormat tetapi tidak dengan intim, seperti bagaimana dia memperlakukan Kekaisaran Kin Besar. Pada saat ini, sentimen si Tian Hao untuk Kekaisaran Kin Agung tidak berubah, tetapi hubungannya dengan si Xing Yun jauh lebih baik. Sejak kelahirannya kembali, dia menghabiskan banyak waktu berkultivasi di galaksi Desolate Kuno menggunakan gerbang Celestial Shake of Wonders ke Sterisi. Ini sangat menguntungkannya. Tanpa Kekaisaran Kin Besar, dia masih akan menanggapi panggilannya untuk meminta bantuan. Pada saat ini, badai berkumpul di atas tanah surga. Gunung Susuot Sekte, yang telah mengisolasi dirinya selama bertahun-tahun selain periode singkat selama Perang Dua Dunia, dan perlahan-lahan menghilang dari kesadaran semua orang, menjadi titik fokus baru di tanah suci. Ini bukanlah sesuatu yang disukai oleh para murid Gunung Su. Terutama pada saat Grandmaster Agung Sage Surgawi, Raja Nagabumi, Raja Nagasen dan Sage Besar Gorila Merah Tua muncul di langit di atas Gunung Su. Mereka merasakan tekanan yang sangat besar dan menakutkan atas mereka. Gunung Su yang sebelumnya cerah menjadi mendung dengan awan gelap yang membentang ribuan kilometer, menutupi matahari. Seluruh Sekte Pedang Gunung Su merasa seolah-olah mereka berada di bawah tekanan luar biasa. Ketika mereka menerima berita bahwa Krakrakuno telah mencoba di Inferno Emperor City, seluruh Sekte dilanda perasaan tidak menyenangkan. Untuk mempersiapkan yang terburuk, mereka telah mengirim murid mereka yang lebih lemah ke tempat lain untuk mencegah agar tidak terpengaruh oleh pertempuran. Ketika Iblis benar-benar datang, semua orang merasakan hati mereka tenggelam. Selain dari Resi Agung Gorila Merah dan Sage Agung Grandmaster Surgawi yang mengunjungi mereka bersama, situasinya diperparah oleh fakta bahwa Raja Naga Bumi dan Raja Naga Sen juga bergabung dengan mereka. Bahkan ketika Gunung Su memiliki Pedang Surgawi Suci dan formasi Pedang Universal Surga Abadi, mereka bisa tetap aman sepenuhnya dari serangan empat Iblis tahap Vipralopa. Dalam kondisi mereka yang saat ini melemah, kemungkinannya lebih kecil lagi. Tiba-tiba, empat sinar merah api bersinar di langit yang gelap. Saat cahaya api bersinar, ruang menjadi terdistorsi. Sebuah tangga sekarang terwujud di langit yang kosong. Ketika empat sinar api bersinar di atasnya, itu menjadi terbakar. Di atasnya, kolam putih giok putih bisa dilihat, yang berbentuk tubuh sebesar gunung yang terbentuk dari batu giok putih. Ini adalah Resi Agung Gorila Merah Muda. Di mata merahnya, cahaya hijau ganas bersinar saat dia menatap tanpa ekspresi kebanyak puncak Gunung Su. Selama akhir abad pertengahan, para pembudidaya pedang Gunung Su mencoba mencuri dari tambang perunggu api merah di Gunung Siao Cizi dan mereka dibunuh oleh Sage Agung Gorila Merah Tua. Akibatnya, Ren Chang Mei membunuh petapa Agung Gorila Merah Tua sebagai hukuman. Setelah itu, Ren Chang Mei dibunuh oleh Kaisar Ekstremitas, Xinyuan. Meski begitu, permusuhan antara kedua belah pihak tidak terselesaikan. Sebaliknya, itu berlanjut dari abad pertengahan hingga sekarang. Iblis Krakuno sering bertempur melawan Gunung Su Pedang Sekte. Kedua belah pihak menimbulkan banyak korban, termasuk pembudidaya yang kuat dan lemah. Perseteruan antara kedua pihak semakin memburuk. Suku Gorila Merah Tua adalah salah satu suku yang lebih kuat di antara Iblis Krakuno. Saat permusuhan berkembang, hubungan antara Gunung Su Pedang Sekte dan Iblis Krakuno memburuk. Di mata Crimson Gorila Gren Sage, seseorang tidak bisa melihat api kemarahan dan kebencian. Yang bisa dilihat hanyalah dinginnya es. Dia memancarkan niat merusak yang menakutkan. Di bagian lain langit, kabut hitam bergejolak dan sosok yang lebih menakutkan dari sage Agung Gorila Merah Tua muncul. Kabut hitam bergejolak dari tubuhnya yang sangat besar tanpa mengambil bentuk konkret. Tampaknya mampu menembus kemana-mana di bawah langit. Sepasang mata merah darah seperti kera menatap Gunung Su. Ini adalah pemimpin keras saat ini, Grandmaster Surgawi Gren Sage. Di seberang sage Grandmaster Surgawi, kabut hitam tiba-tiba menghilang dan cahaya kemasan bersinar, mendorong mereka menjauh. Aura yang kuat bisa dirasakan. Dua kelompok Golden Dragon Awe Auspicious Cloud muncul. Satu kelompok kejam dan kejam, sementara yang lain berat dan luas. Aura luas dari naga langit abadi bisa dirasakan dari mereka saat mereka memberikan tekanan mereka ke empat arah. Semua kreasi merasakan dorongan untuk tunduk padanya. Cahaya kemasan dan kabut hitam memenuhi setengah langit, tapi mereka tidak saling bentrok. Sebaliknya, mereka bersatu untuk membentuk dunia, menyelimuti banyak puncak Gunung Su di dalam diri mereka dan memotongnya dari dunia luar. Di dalam dua bola awan menguntungkan emas, orang bisa melihat garis besar dua naga raksasa naik dan turun di dalamnya. Mereka sepenuhnya dibalut sisi kemas menyilaukan yang menerangi langit dan bumi. Namun, di bawah naungan awan menguntungkan naga Awe, seseorang tidak dapat melihat kepala atau ekor mereka. Semua orang tahu bahwa kedua naga itu adalah Raja Naga Bumi dan Raja Naga Sen, Naga Panggung Vipralopa. Saat empat iblis tahap Vipralopa turun ke Gunung Su, kekuatan dari aura iblis mereka sendiri menyebabkan seluruh Gunung Su bergetar. Setelah mengalami pertempuran Gunung Su dan Perang Dua Dunia, sekte pedang Gunung Su menjadi sangat lemah. Tempat tinggal mereka saat ini dibangun setelah Perang Dua Dunia terakhir dan mereka belum mengumpulkan cukup pedang ki. Baik sekarang, saat iblis yang kuat mendekat, gunung itu mulai retak dan sepertinya diambang kehancuran. Formasi yang baru dilemparkan sudah berputar pada kapasitas maksimumnya karena banyak aliran pedang ki ditembakkan ke udara. Namun, mereka seperti kano di lautan luas. Pada saat ini, sinar pedang yang terang bersinar dari puncak Gunung Su. Suara pedang yang memekatkan telinga bisa didengar. Cahaya pedang, yang seterang cahaya bintang, muncul dari puncak. Seperti bintang yang naik menembus langit, itu segera menyebabkan lebih banyak bintang pedang muncul. Bersama-sama, mereka tampak seperti bagian dari bima sakti saat mereka melesat ke surga. Sosok tinggi Tiangang Swatmaster berdiri di puncak Gunung Su. Dia tenang dan tegas saat dia menatap banyak iblis yang mendekat. Tanpa berkata apa-apa, dia mendorong telapak tangannya ke depan dan pedang kuno Tiangang mendarat di telapak tangannya. Dia membuat busur dengan pedang, dan semua bima sakti yang terbentuk dari pancaran pedang berputar di sekitar tubuhnya. Pedang wasiatnya diarahkan langsung ke Crimson Gorilla Grand Saga dan Heavenly Grand Master Grand Saga. Sementara musuh di hadapannya tampak mampu menghancurkan sekte pedang gunung Su, Tiangang Swatmaster tampaknya tidak akan mundur. Seorang pria dan pedangnya bersumpah untuk bertarung sampai akhir. Di belakangnya, pemimpin sekte pedang gunung Su saat ini, Jiwen Rui, duduk bersilah. Berbagai pemimpin dari banyak pedang gunung Su duduk di sekelilingnya. Tangan semua orang dalam bentuk gerakan pedang saat mereka menggunakan semua keinginan pedang mereka untuk mendukung formasi mereka. Tanpa formasi pedang universal Surga Abadi dan formasi pedang primordial Surgawi Suci, hampir tidak ada cara bagi mereka untuk bertarung secara bermakna. Namun, Jiwen Rui dan yang lainnya terus menggunakan keinginan pedang mereka sendiri untuk mendukung formasi. Kemudian, mereka mengarahkan formasi ke Tiangang Swatmaster. Grand Master Surgawi Grand Saga dan Crimson Gorilla Grand Saga memandang dingin ke Tiangang Swatmaster. Dari salah satu Dragon Awe Auspacius Cloud, sebuah suara terdengar, cepatlah. Saat dia mengatakan bahwa kerangka besar Crimson Gorilla Grand Saga menerjang ke arah Gunung Su. Dia meraung dan mengungkapkan wujud aslinya. Ruang di mana Gunung Su berada mulai terdistorsi. Banyak lapisan langit yang bertumpuk satu sama lain seperti penghalang, menutupi pegunungan Gunung Su dan Tiangang Swatmaster di dalamnya. Saat Crimson Gorilla Grand Saga melesat melintasi langit, banyak lapisan ruang mulai mendekat ke tengah. Seolah-olah seluruh bagian langit telah berubah menjadi lukisan pemandangan Tiongkok. Kekuatan luar yang kuat menekannya, menyebabkan banyak pemandangan di dalamnya terdistorsi. Grand Master Surgawi Grand Saga mengulurkan tangan dengan cakar, yang kemudian meringkuk menjadi pukulan, dan meninju ke arah kepala Tiangang Swatmaster. Dengan pukulan itu, langit dan bumi hampir terbalik dan langit di atas Gunung Su tampak telah runtuh. Raja Naga Bumi dan Raja Naga Sen tidak diam. Kepala besar mereka muncul dari awan menguntungkan naga saat mereka memandang dengan anggun ke sekte Pedang Gunung Su. Tatapan melintas di mata Sen Dragon King. Kepalanya tiba-tiba ditarik kembali ke awan menguntungkan naga emas saat dia terbang mundur. Iblis lainnya tidak bereaksi terhadap perilakunya. Di langit di kejauhan, teratai putih yang anggun muncul. Energi spiritual yang kuat mulai menyebar ke segala arah. Energinya sangat besar dan tidak terbatas. Di tengah teratai, seorang sosok agung duduk. Dia mengenakan jubah naga dan memiliki mahkota di kepalanya. Itu adalah kaisar dinasti Gu saat ini, Gujun. Tubuh bagian bawahnya menyatu dengan teratai, yang memancarkan banyak sinar cahaya yang menerangi langit dan bumi. Dari cahaya, banyak teratai putih bersih mulai naik dan suara yang tak berujung dan mempesona bisa terdengar. Ini mengubah area di sekelilingnya menjadi firdaus, tempat yang diinginkan semua orang. Surga yang dia bentuk tampak bahagia selamanya. Sama sekali tidak seperti dunia fana, semua orang mendambakannya. Cahaya roh putih bersentuhan dengan awan keberuntungan naga emas dari Raja Nagasen. Cahaya roh putih mulai pecah seperti gelombang di air, sementara awan menguntungkan naga emas juga menghilang juga. Gujun duduk di longeviti lotus seat dan dia menggunakan tangannya untuk membentuk gerakan mantra. Kursi teratai panjang umur mengeluarkan banyak cahaya, yang kemudian dipadatkan menjadi platform teratai besar dengan 18 kelopak teratai. Pada saat yang sama, langit menjadi lebih cerah dan elegan. Teratai putih demelarikan diri dari langit dan melayang di udara. Teratai putih yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi lautan bunga, menjebak Sand Dragon King di dalamnya. Saat cahaya kemasan di sekitar tubuhnya berkedip, mereka terhalang oleh teratai putih. Saat satu teratai putih menghilang, dua lagi menggantikannya. Mereka sepertinya tidak terbatas. Raja Nagasen mendonga untuk melihat Gujun dan platform teratai putih besar mengambang seperti pulau di lautan bunga. Ketika dia mencoba mendekati Gujun dan kursi teratai umur panjang, dia menyadari bahwa lebih banyak teratai putih muncul di langit dengan rapat. Gujun dan Longeviti Lotus Seed menghilang di lautan bunga segera, mereka ditutupi oleh jutaan teratai putih. Meskipun ini adalah pertama kalinya kota Nagasen bertempur melawan dinasti Gu dan Gujun, para tetua dari zaman kuno bertempur melawan Kaisar Gu, yang memerintah seluruh umat manusia saat itu. Dia memiliki pengetahuan tentang kitab suci keabadian kuno. Dia tahu bahwa mantra Gujun dan Longeviti Lotus Seed yang digunakan sedikit mirip dengan Nirvana World Palem. Meskipun kekuatan teratai putih dan kekuatan bunga Buddha sahabar beda, keduanya masih serupa karena bunga digunakan sebagai alat penyembunyian. Jika dia tidak bisa mengatasi bunganya, Sandragon King tidak bisa melarikan diri atau melukai Gujun dan Longeviti Lotus Seed. Kekuatannya tidak bisa dibandingkan dengan Gu Changsheng dari zaman kuno, jadi mengapa aku merasa mantra-nya lebih kuat? Mungkinkah keturunan Gu Changsheng lebih kuat darinya? Atau apakah rumor bahwa Lin Feng diam-diam membantunya benar? Sementara dia untuk sementara terjebak, Raja Nagasen tidak terburu-buru atau panik. Dia tidak peduli tentang kekalahan atau kemenangan karena prioritas pertamanya adalah mengatasi mantra ini. Dia percaya diri, tetapi dia memiliki beberapa keraguan di dalam hatinya. Memikirkannya dengan hati-hati, dia merasakan hawa dingin di hatinya. Raja Nagasen tidak peduli dengan situasi di Gunung Su. Tanpa Pedang Surgawi Suci dan tanpa keuntungan geografis yang cukup, Master Pedang Tiangang pada akhirnya akan menyerah pada tiga iblis. Pada saat itu, Raja Nagabumi memandang dengan dingin ke Gunung Su. Dia tidak menyerang bersama dengan Grandmaster Surgawi Grand Sage atau Crimson Gorilla Grand Sage. Namun, pancaran pedang di atas Gunung Su bergetar dan hampir runtuh. Meskipun mampu menahan serangan Crimson Gorilla Grand Sage, ia tidak bisa lagi menangani Grandmaster Surgawi Grand Sage yang menghancurkannya dengan pukulannya. Pada saat itu, Grandmaster Agung Sage Surgawi dan Raja Nagabumi mengerutkan kening saat mereka melihat ke atas. Langit tepat di atas Gunung Su tiba-tiba terbuka dan seberkas cahaya yang kuat turun. Di langit di atas Gunung Su, langit terbuka dan seberkas cahaya terang turun dan mendarat di puncak utama Gunung Su. Seperti pilar Surgawi, itu menembus langit dan bumi. Itu jelas pedang yang bersinar, terang, cemerlang dan cukup kuat untuk mengguncang jiwa semua yang melihatnya. Pedang dari itu setajam silet, tapi dari dalam pancaran pedang, seseorang bisa melihat banyak sosok cahaya berbeda di dalamnya. Sepertinya ada dunia di dalamnya. Ketika semua orang melihatnya, mereka memperhatikan bahwa cahaya mengalir dari celah di langit. Melihat ke dalamnya, banyak lapisan cahaya menjadi lebih jelas dan lebih jelas. Seolah-olah ada dunia besar yang tersembunyi di dalamnya, yang berhadapan dengan tanah suci di bawahnya. Seseorang keluar dari cahaya. Dia mengenakan jubah hijau dan wajahnya tampak biasa saja. Namun, matanya dipenuhi cahaya cemerlang yang setajam pedang. Ketika Ji Wen Rui dan yang lainnya melihat pemandangan ini, mereka semua menjadi bersemangat. Ini adalah pemimpin sebelumnya dari sekte pedang gunung Su, Xin Longsheng, yang telah meninggalkan sekte untuk bepergian dan tidak dapat dilacak sampai saat ini. Grandmaster surgawi Grand Sage dan Crimson Gorilla Grand Sage menatap dingin ke Xin Longsheng. Bagi mereka, dia junior. Selama pertempuran gunung Su, dia baru saja menyelesaikan putaran pertama kesengsaraan kardinal. Xin Longsheng ternyata lebih kuat sekarang. Beberapa dekade terakhir tidak cukup baginya untuk menyelesaikan tahap pemula kesengsaraan kardinal dan naik ke tahap Vipralopa. Namun, tubuh Xin Longsheng memiliki kemauan pedang yang kuat. Dia memancarkan aura yang terasa asing bagi Grandmaster surgawi Grand Sage dan Crimson Gorilla Grand Sage, keduanya sering bertarung melawan sekte pedang gunung Su. Itu mirip pedang surgawi Su Ciki dari gunung Su pedang sekte. Namun, dengan level Grandmaster surgawi Grand Sage dan Crimson Gorilla Grand Sage, mereka berdua dapat mendeteksi perbedaannya. Itu adalah teknik permainan pedang yang benar-benar baru, tidak seperti keinginan pedang Xin Longsheng sebelumnya. Sementara seseorang dapat mengembangkan berbagai jenis teknik permainan pedang, jauh lebih sulit untuk mengubah teknik permainan pedang begitu seseorang telah mencapai tahap jiwa abadi. khususnya untuk seseorang seperti Xin Longsheng, hampir tidak mungkin baginya untuk mengembangkan teknik permainan pedang baru. Jika dia mencoba, itu berarti semua usahanya akan batal dan dia harus memulai dari awal sekali lagi. Bagaimana dia bisa mencapai itu dalam 20 tahun yang aneh? Qi Wenrui dan kultifator sekte pedang gunung Su lainnya memahaminya dengan lebih baik. Ketika Xin Longsheng terakhir kali kembali ke Gunung Su, fondasi kekuatannya masih pedang surgawi suci. Saat itu masih ada sisa-sisa perubahan, namun dia masih bingung. Sekarang, dia tampaknya telah berubah total. Ketika Ji Wenrui semakin bersemangat dan sisanya adalah fakta bahwa barang rahasia yang diambil Xin Longsheng terakhir kali telah kembali ke Gunung Su bersamanya. Seperti dia, itu juga mengalami perubahan total. Namun, yang menarik perhatian Grandmaster Surgawi, petapa Agung Gorila Merah, dan Raja Naga Bumi adalah tangan kanan Xin Longsheng. Saat ini, Xin Longsheng memegang pedang panjang di tangan kanannya. Tubuhnya menyerupai batu giok dan bilahnya tidak terlihat tajam, tetapi tampaknya mampu membelah langit. Dengan pedang itu, Xin Longsheng tampak menguasai seluruh dunia. Namun, itu ternyata pedang yang patah. Ujung pedangnya jelas telah putus. Dunia giok putih yang rusak ini dulunya adalah pedang terkuat di dunia surgawi agung, pedang surgawi suci. Pada saat ini, pedang surgawi suci belum mendapatkan kembali penampilan aslinya. Namun, kekuatan di dalamnya mengejutkan semua orang yang hadir. Pedang yang kuat ini mampu membelah langit, memimpin keempat arah dan mengguncang tanah suci. Pedang nyaki ditembakkan ke surga dan diperpanjang keempat arah. Seolah-olah seluruh dunia dibuat dari pedang besar ini. Sinar cahaya tak berwarna berputar di sekitar bagian pedang yang patah. Saat berputar, itu berubah menjadi ketajaman tak berbentuk. Cahaya ini berubah menjadi bagian paling tajam dari bilah pedang serta keberadaannya yang paling tajam. Di mana ketajaman itu dan di mana bilahnya mengarah, pedang itu sepertinya mampu menghancurkan segala sesuatu yang dilaluinya. Bahkan bisa menembus kekacauan dan membentuk langit dan bumi dengan sendirinya. Meskipun itu adalah ketajaman yang tak terlihat, itu tampak lebih tajam dari bilah pedang giyok putih. Kontroli dengan ribuan pedang di dunia besar, dan kemudian menggabungkannya dengan pedang ki dan kehendak pedang dari pedang surgawi suci itu sendiri, semua kekuatan ini ditempatkan pada satu titik, membuatnya sangat menakutkan. Pada saat itu, pedang Xin Longsheng tidak tampak kalah dengan pedang surgawi suci dahulu kalah. Namun, itu bukanlah reinkarnasi dari kaisar semua pedang. Ujung pedang tak berbentuk yang dibentuk dari cahaya tampaknya mengandung lebih banyak kemungkinan daripada pedang surgawi suci. Itu membuka banyak jalan berbeda, menandakan berbagai kemungkinan kemajuan. Xin Longsheng mengangkat pedang dan ujung-ujung pedang diarahkan langsung ke langit. Pada saat itu, puluhan ribu pedang di tanah suci mulai bergetar. Pedang ki dalam jumlah tak terbatas terbang menuju gunung su, berkumpul di pedang di tangan Xin Longsheng. Semua pedang ki ini tidak terserap oleh pedang di tangannya. Sebaliknya, dengan perintah dari ujung pedang yang tak berbentuk, mereka semua naik ke langit bersama-sama. Dengan ujung pedang sebagai pusatnya, mereka mengumpankan kekuatan satu sama lain dan menjadi semakin kuat. Ratusan ribu pedang yang berkumpul akan membentuk kesadaran yang kuat yang sepertinya mampu mengatasi semua penghalang. Di gunung su, pedang ki semua orang, termasuk tiangan SWAT MASTER, naik di udara dan bersama dengan ketajaman tak berbentuk, berlari ke depan untuk bertempur melawan banyak iblis di depan mereka. Xin Longsheng berkata, pedang surgawi suci mengalami kesengsaraan. Dari penciptaan hingga kehancuran, aku membelah kekacauan sekali lagi untuk membentuk kembali langit dan bumi. Pedang ini akan dikenal sebagai pedang pembuka surga. Suara Xin Longsheng bergema seperti lonceng di langit. Suara itu terdengar di seluruh wilayah subarat, sampai ke seluruh tanah suci. Di tanah suci, para pemimpin dan master pedang dari sekte pedang guru surgawi, sekte pedang petir, sekte pedang cahaya, sekte pedang laut luas, sekte pedang besar baren dan sekte pedang lainnya semua melihat ke arah gunung su. Saat mereka melihat pedang ki di bawah langit berkumpul di gunung su, banyak master pedang tidak merasakan keinginan untuk tunduk. Pada saat yang sama, mereka tidak memandang gunung su sebagai musuh mereka. Yang mereka lakukan hanyalah terdiam saat mereka menatap gunung su yang bergolak. Ujung pedang pembuka surga Xin Longsheng berputar tanpa henti. Seluruh dunia besar tampaknya berubah menjadi ketajaman tanpa akhir, menunjuk langsung ke Grandmaster Agung Sage Surgawi, Petapa Agung Gorila Merah dan Edeka. Pada saat itu, semua keinginan pedang dan pedang ki, termasuk Tiangang Swordmaster, telah menyatu menjadi satu kesatuan. Dengan gunung su sebagai pusatnya, semuanya tampaknya telah berubah menjadi bilah pedang. Menggunakan jumlah energi spiritual yang tak terbatas sebagai ujung pedangnya, dia mengiris ke arah iblis. Grandmaster Surgawi Grand Sage dan Crimson Gorilla Grand Sage semuanya mengerutkan kening. Grand Petapa Gorilla Merah muda menatap Xin Longsheng dan berkata, kamu lebih kuat dibandingkan dengan rekan-rekanmu yang memiliki tingkat kultivasi yang sama. Sementara gunung su dikalahkan oleh sekte Surgawi, kamu dapat membangun kembali kekuatannya. Baik, baik sekali. tatapannya kemudian jatuh ke pedang pembuka surga dan dia berkata dengan dingin, aku menyesal sampai hari ini karena ketidakmampuanku untuk menghancurkan pedang Surgawi sucimu. Untungnya, hari ini, aku bisa menghancurkan harapan sekte kamu untuk kelahiran kembali. Aku akan mengalahkanmu sampai ujung bumi, membuatmu kehilangan semua harapan. Grand Sage Gorilla Merah meraung ke langit, hanya dengan begitu kemenanganku bisa lengkap. Saat dia meraung, Crimson Gorilla Grand Sage, yang biasanya berdiri dengan keempat anggota tubuhnya, berdiri. Dua cakar depannya terbakar dengan api merah, yang kemudian berubah menjadi hijau. Dalam api hijau, orang bisa melihat kelap-kelip bintang. Bintang-bintang melayang keluar masuk bola api hijau di tangannya. Cahaya api dan cahaya bintang bergabung menjadi satu kesatuan, yang menyebabkan ruang di sekitarnya terdistorsi. Kedua cakarnya menyatu saat dia mengaitkannya menjadi bentuk palu. Kemudian, dia menghantam Xin Longsheng dan Tiangang Swatmaster. Pada saat itu, api iblis hijau meledak. Tanah tempat sekte pedang gunung su berada hancur seperti porselen. Bekas luka mengoyaknya dan kemudian dihancurkan. Yang tersisa hanyalah kehampaan hitam pekat. Grand Sage Gorilla Merah Tua mengerahkan semua kekuatannya untuk serangan ini, mengguncang tanah suci. Air mata dimensi bisa dilihat. Semua orang di sekitar gunung su berhenti sejenak. Bukan karena mereka tidak mau pindah. Namun, dengan Crimson Gorilla gradan serangan Sage, dia membekukan waktu untuk saat itu. Tidak ada yang bisa bereaksi atau bersembunyi. Mereka semua benar-benar musnah. Namun, pada saat ini, mata Xin Longsheng dan Tiangang Swatmaster bergerak. Sinar tak berbentuk pedang pembuka surga mulai bersinar sekali lagi. Detik berikutnya, pedang itu menebas. Ini menyebabkan waktu yang membeku mencair dan semuanya mulai bergerak sekali lagi. Di mana cahaya pedang bersentuhan, seolah-olah manusia telah menciptakan kembali dunia. Pemandangan apokaliptik beberapa saat sebelumnya telah hilang. Cahaya pedang yang kuat membelah semua yang dilewatinya. Mengiris melalui kekosongan, aura iblis, dan api iblis hijau, itu membuat jalan menuju Sage Agung Gorilla Merah. Di dekat sumber pancaran pedang, di puncak Gunung Su, sesosok manusia muncul. Itu adalah seorang tetua berambut putih dengan jubah kasar. Saat Crimson Gorilla Grand Sage melihatnya, dia meraung marah, Ren Chang Mei. Orang tua itu adalah pendiri sekte pedang Gunung Su, Ren Chang Mei. Dia memegang pedang di tangannya dan saat dia menusuk ke depan, langit dan bumi terbelah. Kemudian, kekuatan dari pedang melonjak ke depan dan menutupi seluruh tanah suci. Dengan itu, seolah-olah serangan itu datang dalam satu lingkaran penuh. Pada saat itu, bayangan sesepuh mulai terbelah. Cahaya pedang keluar dari tubuhnya dan sekali lagi, membelah dunia dan membangun kembali langit dan bumi. Gerakan itu terkoordinasi dengan gerakan pertama si Penatua. Awal dan akhir Dao sangat misterius. Ketika Grandmaster surgawi Grand Saga melihat ini, dia mendengus dingin. Menggertakkan giginya, kekuatan mentah dan energi iblisnya bergetar dan ukuran tubuhnya bertambah besar. Segera, dia mengungkapkan wujud aslinya. Sosok raksasa hitamnya, yang menyerupai iblis, memenuhi langit dan dia menatap dingin dengan mata merah darahnya ke Xin Longsheng, Tiangang Swatmaster, dan pedang pembuka surga. Kekuatan mentah yang nampaknya mampu merobek langit bisa dirasakan lebih kuat daripada Crimson Gorilla Grand Saga. Dia mengambil langkah maju dan memblokir Crimson Gorilla Grand Saga. Kemudian, dia menabrak Gunung Su dengan dua tinjunya. Cahaya pedang tajam datang langsung ke Grandmaster surgawi Grand Saga, yang bahkan tidak repot-repot menghindar. Seolah-olah dia tidak peduli dengan pancaran pedang dari pedang pembuka surga. Jika kamu menusuk aku, aku akan menghancurkan seluruh gunung kamu. Di atas Gunung Su, Xin Longsheng telah turun ke puncak Gunung Su dan sekarang berdiri bahu-membahu dengan tiangang Swatmaster. Chi Wen Rui dan yang lainnya berdiri di belakang mereka. Saat pedang pembuka surga mengiris udara, setiap murid Gunung Su menghunus pedang mereka. Cahaya pedang itu lurus dan tak kenal takut. Tanpa goya, ia bergerak maju untuk menghadapi serangan Saga Grandmaster surgawi. Di bawah serangan ganas dari Grandmaster Agung Saga surgawi, area di sekitar Gunung Su tidak hancur sepenuhnya. Sebaliknya, mereka berpisah dari Tanah Suci dan kemudian mulai menyusut saat meledak menjadi satu. Cahaya pedang yang luas bahkan lebih ganas dan ganas. Itu merobek kulit tubuh besar Heavenly Grandmaster Grand Saga, menyebabkan sejumlah besar darah dimuntahkan. Saat gunung-gunung suruntu, semua orang yang berada di atas gunung itu terhuyung-huyung. Semuanya gemetar dan diambang kehancuran. Wajah Xin Longsheng sepucat selembar kertas. Tubuhnya bergetar dan dengan banyak kesulitan, jiwa abadi mempertahankan bentuk humanoidnya. Namun, dia terus memegang pedang pembuka surga dengan tegas, mengarahkannya ke depan. Setelah hari ini, gunung Su akan hancur total, atau kita akan mengalami kebangkitan kembali. Satu-satunya cara untuk mengetahuinya adalah melalui pertempuran. Cahaya pedang, tanpa berhenti sedetik pun, terus bergerak maju. Tampaknya tidak mundur karena terus menembus Grandmaster Agung Saga Surgawi. Di dalam tubuh iblis ini, seseorang hampir dapat melihat garis besar alam semesta yang naik dan turun. Kemudian, itu dihancurkan oleh pancaran pedang. Darah iblis berceceran di mana-mana. Itu sangat panas dan dibudidayakan secara maksimal. Saat hujan darah turun, mereka menghantam bumi seperti komet. Setetes darah menyerupai bintang tunggal. Itu sangat menakutkan. Mata merah darah Grandmaster Surgawi Grand Saga, yang menyerupai dua bintang, memandang Xin Longsheng dan Tiangang Swatmaster. Dia membuka mulut merah darahnya, yang tampaknya mampu melahap langit dan bumi, dan tersenyum dengan kejam. Dia dengan cepat menarik kedua cakarnya dan kemudian, menempatkannya di dekat bagian depan dadanya saat dia menjepit cahaya pedang di antara cakarnya. Energi yang kuat dan kuat mendistorsi ruang dan waktu, menyebabkan pancaran pedang tak berbentuk itu terbentuk. Kekuatannya yang membuka surga perlahan-lahan dipangkas dan itu mulai terasa seolah-olah dibatasi. Pedang misterius itu akan kehilangan Kabut hitam mulai muncul di sekitar tubuh Sage Grandmaster Surgawi. Dari kabut hitam, seseorang bisa melihat pancaran sinar hitam, gelap dan tidak praktis seperti tinta, yang menghentikan pancaran pedang dari maju ke depan. Kehendak pedang dari langit dan bumi, yang dulunya diarahkan oleh pedang pembuka langit, kehilangan momentumnya saat itu menjadi tenang sekali lagi. Namun, tidak mudah bagi Grandmaster Surgawi Grand Sage untuk menggunakan tangan kosongnya untuk melawan dengan paksa terhadap harta sihir tingkat takdir yang kuat juga. Sementara cakar iblis raksasanya mampu menghentikan pancaran pedang, luka mulai muncul di telapak tangan dan jari-jarinya. Ujung pedangnya tertanam dalam dipelat bahu kanan Grandmaster Surgawi Grand Sage. Sin Longsheng dan Tiangang Swatmaster keduanya memiliki wajah pucat. Sosok mereka beriak seperti ombak di air. Jiwa abadi mereka tampaknya berada di ambang kehilangan bentuk manusianya. Menyerang. Keduanya berkata serempak. Di depan mereka, bola cahaya menerangi mereka berdua. Bola cahaya di depan Tiangang Swatmaster adalah kumpulan dari pedang suci surgawi ki, keinginan pedang, dan pancaran pedang yang tak terhitung jumlahnya. Mereka mengambil bentuk bintang pedang yang cemerlang, yang bersinar dengan sinar demi sinar cahaya bintang. Sin Longsheng juga membentuk buah daunnya. Tidak seperti pedang surgawi suci di masa lalu, itu adalah bola cahaya yang kabur. Tiba-tiba, seberkas pedang ki ditembakkan dan menerobos kekacauan. Setelah itu, ratusan ribu pedang ki muncul juga. Dari ketiadaan, bola cahaya terwujud. Seketika, 10 ribu pedang muncul dan bersama-sama, mereka mengambil bentuk dunia yang terbuat dari pedang. Keduanya mulai menyerang pada saat bersamaan. Pancaran pedang dari pedang pembuka surga bersinar sekali lagi. Pedang itu sepertinya mampu membelah segalanya. Itu menentang semua batasan dan berusaha menghilangkan semua batasan dan rintangan. Saat ini, ia bertarung melawan Grandmaster Agung Sage Surgawi, yang mencoba menghentikannya. Pancaran pedang menjadi lebih terang dan lebih terang dan dari dalam, seseorang mendengar ledakan. Seperti gelombang, itu melonjak. Ratusan ribu pedang di Tanah Suci mulai bersuara saat kehendak pedang mereka semua diarahkan oleh pedang pembuka surga. Sekali lagi, mereka menyapu jalan mereka ke Grandmaster Agung Sage Surgawi. Grandmaster Surgawi Grand Sage terkekeh dingin saat dia tampak benar-benar mengabaikannya. Di sisi lain, Crimson Gorilla Grand Sage menstabilkan dirinya dalam kehampaan dan segera, dia berada di langit tepat di atas Xin Longsheng dan Tiangang Swatmaster. Senyuman dingin juga muncul di wajahnya, dan kemudian dia menginjak mereka dari langit. Mata Xin Longsheng berkontraksi dengan cepat. Pedang pembuka surga diblokir oleh Grandmaster Surgawi Grand Sage dan dia tidak dapat melawan Crimson Gorilla Grand Sage. Saat ini, mereka menggunakan semua kekuatan mereka melawan Grandmaster Surgawi Grand Sage dan tidak dapat bertahan dengan baik melawan Crimson Gorilla Grand Sage. Tiangang Swatmaster terdiam juga, cahaya dingin bersinar di matanya saat dia mencoba melawannya. Grandmaster Surgawi Grand Sage secara paksa melawan pedang pembuka surga dan karenanya, tidak ada ruang bagi mereka untuk mundur darinya juga. Namun, ancaman yang ditimbulkan oleh Crimson Gorilla Grand Sage hampir langsung menimpa mereka. Rencana terbaik saat ini adalah bagi Tiangang Swatmaster untuk melawan secara paksa melawan Crimson Gorilla Grand Sage dan memperlambat serangannya. Ini adalah cara terbaik untuk bertahan dari pukulan ini. Namun, jika dia pergi, maka Xin Longsheng akan mengoperasikan pedang pembuka surga sendirian. Tekanan yang akan dihadapi dari Grandmaster Surgawi Grand Sage akan sangat besar. Hasilnya tidak optimis. Pedang akan terpotong dari tubuh Xin Longsheng dan Master Pedang Tiangang. Tatapan tegas memasuki mata mereka saat mereka mengabaikan Sage Agung Gorilla Merah yang berada tepat di atas kepala mereka. Mereka terus menggunakan semua kekuatan mereka untuk mengoperasikan pedang pembuka surga saat mereka menyerang Grandmaster Agung Sage Surgawi. Dibandingkan dengan kekalahan yang memalukan, mereka lebih suka bertarung sampai mati. Ini adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk melukai Grandmaster Surgawi Grand Sage, meskipun Grand Sage Gorilla Merah Muda. Grandmaster Surgawi Grand Sage melihat pemandangan di depan mereka dan berkata dengan dingin, tanpa formasi pedang universal surga abadi, kalian berhasil membentuk kembali pedang tingkat takdir. Mungkin di masa yang akan datang, kamu akan dapat membentuk formasi seperti formasi pedang universal surga abadi. Kemudian, kamu masih memiliki kesempatan untuk sukses. Sayang sekali, kamu tidak memiliki kesempatan ini hari ini. Kabut hitam keluar dari tubuhnya dan kekuatannya yang menakutkan hampir terwujud menjadi sesuatu yang konkret. Dikombinasikan dengan kabut hitam, ini memungkinkan seluruh tubuhnya berubah menjadi dunia tersendiri. Dalam kabut hitam, tubuh Grandmaster Agung Sage Surgawi tiba-tiba menghilang di depan mata Master Pedang Tiangang dan Xin Longsheng. Mereka tidak dapat melihat tubuhnya juga tidak dapat merasakan tubuhnya lagi dengan kekuatan spiritual mereka. Saat mereka menyerang dengan pancaran pedang, mereka tampaknya telah kehilangan target mereka. Menyerah? Jika kita melanjutkan, kita tidak bisa melukai Grandmaster Surgawi Grand Sage tapi sebaliknya, kita akan dilukai oleh Crimson Gorilla Grand Sage. Maka, akan sulit untuk melakukan serangan balik. Jika kita mengingat avatar pedang kita untuk bertahan melawan Crimson Gorilla Grand Sage, kita mungkin dirugikan tapi setidaknya kita akan memiliki ruang untuk bermanuver. Bahkan jika kita bukan tandingan mereka, kita bisa menahan mereka sampai orang lain datang membantu kita. Maka, kita tidak perlu takut pada iblis lagi. Mundur sekarang memungkinkan kita untuk melakukan serangan balik nanti. Tidaklah bijaksana untuk bertarung sampai mati begitu saja. Dengan pedang pembuka surga, Gunung Su akhirnya bisa mengalami kelahiran kembali. Jika semuanya gagal, aku akan mengorbankan hidupku untuk mengirim Longsheng dan pedang pembuka langit menjauh dari sini. Selama kita berhasil melewati hari ini, Gunung Su akan memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. Bahkan jika kita bisa melukai Grandmaster Agung Sage Surgawi dengan parah sekarang, kita akan terluka parah oleh Crimson Gorilla Grand Sage. Raja Naga Bumi masih ada. Kami tidak bisa lepas dari kenyataan bahwa kami masih akan dikalahkan. Saat yang lain sampai di sini, Gunung Su akan hilang. Pada saat itu, pikiran yang tak terhitung jumlahnya muncul di benak Xin Longsheng dan Tiangang Swordmaster. Kemudian, semua pikiran ini diperlakukan seperti elemen subversif di benak mereka dan dilenyapkan. Semua yang tersisa pada akhirnya adalah ketetapan hati yang murni. Bahkan Ji Wen Rui dan yang lainnya, yang terluka parah, berusaha berdiri. Sementara kekuatan spiritual mereka telah dimusnahkan, keinginan pedang mereka yang murni dan tidak tercemar masih ada. Cahaya pedang yang menembus kabut hitam menjadi semakin terang. Karena menjadi lebih eye-catching, ia mampu membelah awan hitam di sekitarnya seperti bagaimana kekacauan terpecah. Pedang, terbuat dari energi spiritual semua yang ada di bawah langit, melanjutkan kemajuannya. Tubuh Grandmaster surgawi Grand Sage muncul di depan mata mereka sekali lagi, dia tampak kaget. Pada saat itu, Crimson Gorilla Grand Sage jatuh dari langit seperti batu bata. Dia hampir tepat di atas kepala mereka. Langit dan bumi mulai bergetar dan kehampaan itu terbelah. Dua sosok muncul, yang satu adalah seorang pemuda yang tinggi dan tampan, dan yang lainnya adalah seorang gadis yang anggun dengan gaun kuning. Mereka adalah Si Tian Hao dan Si Sing Yun. Si Tian Hao menatap ke arah Crimson Gorilla Grand Sage dan bertanya, kamu melarikan diri dari Baren Expanses, dan sekarang. Dengan itu, sosoknya berkilauan dan terbelah menjadi dua di langit. Dia mengambil bentuk Ying Yuan dan Huang Shen. Di atas setiap tubuhnya, dua belas jenderal ilahi dan kota di langit melayang. Kemudian, mereka bergegas menuju Crimson Gorilla Grand Sage. Dalam sekejap, mereka sudah di depannya. Tubuh Huang Shen meninju bersama dengan dua belas jenderal ilahi. Di sisi lain, tubuh Ying Yuannya yang tinggi membanting telapak tangannya dan petir ungu yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya. Dia turun seperti dewa petir saat petir ungu menyelimuti tubuhnya. Pada saat yang sama, kota di langit di atas kepala tubuh Ying Yuannya mulai memuntahkan angin ilahi yang tak berbentuk, tapi sangat tajam. Badai menyebabkan kota di langit menghilang ke dalam kehampaan. Jumlah tak terbatas dari sembilan surga guntur ilahi dan sembilan langit tak berwujud skuel bergabung bersama dan membantu satu sama lain untuk tumbuh. Bersama-sama, kekuatan mereka dibawa ke tingkat yang sulit dipercaya. Kekuatan yang terus meningkat itu tampak sangat kuat pada awalnya, tetapi itu masih belum layak untuk diperhatikan oleh Grandmaster Surgawi Grand Sage dan Crimson Gorilla Grand Sage. Namun, potensi dan tingkat pertumbuhannya membuat mereka cemberut. Dalam sekejap mata, badai angin dan guntur yang kuat meningkat secara eksponensial tanpa ada tanda-tanda meredah. Raungan naga yang mengguncang bumi terdengar saat Raja Naga Bumi datang ke hadapan si Tian Hao saat dia mencoba membantu Crimson Gorilla Grand Sage memblokir serangan itu. Namun, dia berhenti. Dalam kehampaan di kejauhan, sepetak cahaya kabur menyelimuti naga langit emas yang bahkan lebih besar dari Raja Naga Bumi. Kekagumannya sangat menakutkan karena tampaknya itu adalah asal mula segalanya. Berputar di kehampaan, tubuhnya tampak cukup besar untuk menyelimuti seluruh langit dan bumi. Si Sing Yun, mengenakan gaun kuning pucat, naik di atas kepalanya. Saat naga raksasa itu menyelidiki dengan cakarnya, ruang di sekitar Raja Naga Bumi berubah menjadi putih. Kekacauan, yang tampaknya mampu menyelimuti dunia abu-abu putih, muncul di kehampaan. Waktu berhenti, namun sepertinya berubah. Itu adalah keabadian dan yang kedua. Raja Naga Bumi mengamuk. Kamu menyerahkan dirimu kepadaku. Menatap lurus ke arah si Sing Yun, Raja Naga Bumi meraung dan saat wujudnya yang sangat besar berputar dan berbalik, dia mampu melarikan diri dari batasan yang dikenakan si Sing Yun padanya. Dengan mata penuh semangat, Raja Naga Bumi menunggu si Sing Yun. Tiba-tiba, dia berkedip. Seketika, warna langit berubah. Saat matanya terbuka, langit cerah seperti siang hari. Saat matanya terpejam, malam tiba dan semuanya gelap gulita. Ini adalah kemampuan khusus Su Ji Yun. Kemampuan khusus mereka memungkinkan mereka untuk memahami aliran waktu dan berlalunya siang dan malam. Kemampuan mereka sangat mistis. Raja Naga Bumi secara langsung mengungkapkan wujud aslinya. Cahaya kemasan melintas dari tubuhnya dan pancaran cemerlang dari tubuhnya menyentuh cahaya kabur yang digunakan si Sing Yun untuk menahannya. Kedua sisinya beriak seperti air. Dunia, yang telah berubah menjadi putih keabu-abuan, perlahan mendapatkan kembali warnanya. Raja Naga Bumi mendapatkan kembali kelincahannya dan sekali lagi diresapi dengan kehidupan. Dia tidak lagi lambat dan kaku. Namun, karena si Sing Yun, gerakan Raja Naga Bumi melambat. Di sisi lain, si Tianhao menggunakan tubuh Huangshen dan tubuh Ying Yuan untuk mengaktifkan 12 jenderal ilahi dan serangan kota di langitnya, yang dia arahkan ke Crimson Gorilla Grand Sage. Sementara dia telah dibagi menjadi dua, terlepas apakah itu tubuh Huangshen si Tianhao atau tubuh Ying Yuan-nya, atau apakah itu 12 jenderal ilahi atau kota di langitnya, mereka saling melengkapi dalam hal kekuatan, memungkinkan serangannya menjadi semakin kuat. The Crimson Gorilla Grand Sage memiliki ekspresi jelek di wajahnya. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa bahkan jika dia bisa melukai atau membunuh Xin Longsheng dan Tiangang Swordmaster dengan gerakan selanjutnya, dia akan menemui nasib buruk dalam menghadapi serangan si Tianhao. Sementara dia membenci sekte Pedang Gunung Su, Ren Changmei telah meninggal sejak lama. The Crimson Gorilla Grand Sage tidak berniat mati di sini juga. Dihadapkan dengan serangan si Tianhao, dia memutar tubuhnya dan dengan cepat mundur. Seketika, dia mendistorsi ruang dan sangat meningkatkan jarak dekat antara dia dan si Tianhao dalam upaya untuk menghindarinya. Dengan retretnya, Grand Master Surgawi Grand Sage juga tidak berniat melanjutkan serangannya terhadap Pedang Pembuka Surga. Bahkan jika dia ingin menyerang, mereka harus memiliki alasan yang sama. Saat ini, dia mencoba menahan serangannya. Pemimpin kera saat ini menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Dihadapkan dengan pancaran pedang dari Pedang Pembuka Surga, dia mengeluarkan suara gemuruh yang memekatkan telinga. Kabut hitam muncul di seluruh tubuh Grand Master Agung Sage Surgawi. Dalam kabut hitam di sekelilingnya, bintang-bintang terang dan menyilaukan muncul. Bintang-bintang dan kabut hitam menyatu menjadi pancaran cahaya hitam. Saat cahaya hitam berputar, tubuh Grand Master Agung Sage Surgawi dipenuhi dengan kekuatan iblis dan sejumlah besar kekuatan. Dia kemudian mengeluarkan pancaran pedang yang menembus bahu kanannya. Xin Longsheng dan Tiangang Swatmaster sama-sama merasakan energi spiritual dalam jumlah tak terbatas meledak di depan mata mereka. Jumlah cahaya pedang dan cahaya pedang yang tak terbatas ditembakkan dan setelah pancaran pedang dari pedang pembuka surga berhenti sejenak, ia mencoba untuk menembus Grand Master Surgawi Grand Sage sekali lagi. Namun, dia berdiri di kehampaan dengan mantap dan saat dia menginjak ke bawah, tubuhnya yang besar melesat ke langit dan menghilang. Meskipun tidak semisterius berkah surgawi spiritual ekstrim, itu jauh lebih kuat dan kejam. Dengan lompatan itu, dia lolos dari kejaran cahaya pedang-pedang pembuka surga. Namun, dia segera turun dari lompatannya. Segera, dia muncul di hadapan semua orang sekali lagi. Kecepatan lompatannya dan masuk kembali bahkan lebih cepat daripada kecepatan Xin Long Sheng menggunakan pedangnya. Grand Master Surgawi Grand Sage menatap dingin si Tian Hao dan berkata, Suri, jaga gunung Su. Jangan biarkan mereka meninggalkan gunung. Aku akan menanganinya. Saat dia mengatakan itu, dia melompat sekali lagi dan segera, dia muncul di hadapan si Tian Hao. Kedua cakar hitamnya meringkuk dalam bentuk dua kepalan tangan. Seperti dua palu yang bisa menghancurkan langit, dia membantingnya ke kepala si Tian Hao. Si Tian Hao memelototi dan dua belas jenderal ilahi di atas tubuh Huang Shen-nya berbentuk dua belas pria emas. Kemudian, mereka turun ke kota di langit. Tubuh Ying Yuannya berubah menjadi raksasa yang tampaknya terbuat dari guntur. Itu kemudian ditumpuk di tubuh Huang Shen-nya. Percikan berderak dari tander menembus setiap lubang di tubuhnya. Si Tian Hao meraung ke langit dan tubuh Huang Shen-nya mengembang secara masif. Kemudian, dengan dua tinju, ia meninju Grandmaster Agung Sage Surgawi. Dengan kekuatan kota di langit dan dua belas orang emasnya, kekuatan si Tian Hao dimaksimalkan dan tubuhnya menjadi hampir sekuat roh dewa. Tanpa ampun, dia menyerang balik Grandmaster Surgawi Grand Sage. Pada saat itu, kedua sisi menyebabkan langit dan bumi bergetar. Kekosongan itu hampir seluruhnya hancur dan di mana-mana di sekitar gunung Su menjadi sunyi sepi. Adegan itu berdarah dan liar. Pejuang lainnya semuanya mencoba melihat dari sudut mata mereka. Setelah kuil petir besar dihancurkan dan kekuatan tahap Vipralopanya dikutuk menjadi tidak dikenal, tidak ada seorang pun di tanah suci yang pernah melihat pemandangan seperti ini. Tidak ada pembudidaya manusia yang pernah mencoba untuk bersaing dengan iblis tahap Vipralopa hanya dengan menggunakan kekuatan fisik mentah. Namun, gerakan paling kuat dari para biksu dari kuil petir agung adalah cetakan tangan-tangan Zen Fairochana Zen. Sementara mereka meledak dalam kekuatan dan kekuatan, esensinya jelas dan alami, sama sekali tidak seperti si Tian Hao. Pada saat ini, yang bisa dilihat semua orang hanyalah benturan kekuatan antara dua iblis tahap Vipralopa. Sinar ungu gelap guntur muncul di tubuh si Tian Hao. Dua belas pria emas dan kota di langit di atas kepalanya memasuki kepalanya dan menyatu dengan tubuhnya. Tubuh si Tian Hao membesar dengan cepat. Saat ini, kepalanya menyentuh langit dan dia seperti raksasa. Banyak pori-pori tubuhnya dikukus dan mengambil bentuk hundun, tautai, kiongki, naga api, sue, naga giyok putih dan bahkan naga langit abadi. Bersama dengan si Tian Hao, semuanya meraung. Dengan setiap pukulan, si Tian Hao tampak mampu memanggil kekuatan primordial yang luas. Raungan puluhan ribu iblis mengguncang langit dan bumi. Semua orang menatap pemandangan ini dengan kaget. Saat si Tian Hao bergulat dengan iblis tahap Vipralopa yang terkuat dalam hal kekuatan fisik, Grandmaster Surgawi Grand Sage, dia tampak lebih dari sekedar pertandingan. Grandmaster Surgawi Grand Sage melirik si Tian Hao dan ekspresinya sedingin es. Dia juga meraung marah dan tubuhnya berputar dengan cahaya hitam. Tubuhnya berkilauan dan dengan cepat, dia muncul di belakang si Tian Hao. Dengan kedua cakarnya, dia membuat gerakan mencengkeram pelipis si Tian Hao. Saat energi menakutkan bergetar, dan sebelum benar-benar turun ke dirinya, cahaya iblis di sekitar tubuh si Tian Hao mulai hancur. Bahkan pola petir di dahinya mulai bergetar hebat. Tampaknya diambang kehancuran. Sementara tubuhnya sangat besar, si Tian Hao sama gesitnya dengan Grandmaster Agung Sage Surgawi dan sama sekali tidak canggung. Dia bahkan mungkin lebih cepat. Dia menunduk dan membatalkan serangan Grandmaster Surgawi Grand Sage. Kemudian, gesit seperti kucing, dia berputar di tempat dan segera, dia berada di hadapan Grandmaster Agung Sage Surgawi. Dia menyerang dengan tangannya saat dia mencakar ke arah dada Grandmaster Surgawi Grand Sage. Namun, Grandmaster Surgawi Grand Sage sudah mencoba menendang si Tian Hao bahkan sebelum dia menyadari bahwa cakarnya tidak akan mencapainya. Si Tian Hao meraung saat dia menyerang dengan kedua tangan, satu di atas dan yang lainnya di bawah. Tangan atasnya terus membuat gerakan mencakar jantung Grandmaster Surgawi Grand Sage, sementara tangan bawahnya melingkar menjadi kepalan tangan. Saat dia meninju, kekosongan, yang sudah melemah, menunjukkan tanda-tanda hancur menjadi kekacauan. Namun, pukulan kuat si Tian Hao tampaknya menstabilkan kekacauan, mencegahnya mengambil bentuk baru. Kekuatan kreatif dari kekosongan terjerat oleh Tinju Si Tian Hao. Itu terkumpul ke satu titik. Aura primordial yang sunyi dan keinginan untuk hidup baru bergabung menjadi satu kesatuan. Ini adalah serangan bela diri Sekte Surgawi, diturunkan dari Lin Feng sendiri, palu pengembalian asal dua elemen, yang diturunkan dari Kitab Suci yang mengembalikan asal dua elemen. Si Tian Hao meninju kaki Grandmaster Agung Sage Surgawi, yang seperti pilar cahaya hitam. Kedua belah pihak bergetar hebat dan pada saat yang sama, mereka tampak kehilangan keseimbangan. Tubuh Grandmaster Surgawi Grand Sage sedikit di atasnya dan dia tampak diambang jatuh. Kedua matanya bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Dia menstabilkan dirinya sendiri dan hadalah dua cakar datang menghancurkan saat dia mencoba meraih punggung Si Tian Hao. Si Tian Hao tersenyum dengan kejam dan dia terus meraih Grandmaster Surgawi Grand Sage, sepenuhnya mengabaikan serangannya. Saat kedua belah pihak bentrok, langit dan bumi bergetar. Tetesan darah yang tak terhitung jumlahnya berceceran dan berubah menjadi lautan api. Selain di mana Xin Longsheng, Master Pedang Tiangang, Raja Nagabumi dan yang lainnya berada, segala sesuatu yang telah tersentuh oleh lautan api dibakar seluruhnya dan seluruhnya. Tangan kiri Si Tian Hao telah meninggalkan luka yang mengerikan di dada Grandmaster Agung Sage Surgawi, seseorang bahkan bisa melihat urat hatinya. Jantung dan andalamnya sebesar gunung. Namun, tidak ada yang berdarah. Sebaliknya, mereka mengeluarkan cahaya kemasan seperti kristal. Memang, mereka lebih menyilaukan mata daripada bintang di langit. Luka di punggung Si Tian Hao juga sama mengerikannya. Sebagai hasil dari cakar Sage Grandmaster Surgawi, punggungnya menjadi berantakan berdarah. Dalam kekacauan darah dan daging, orang bahkan bisa melihat serpihan tulang yang hancur. Potongan tulang ini juga menyerupai kristal. Mereka memancarkan cahaya warna-warni dan aura unsur angin, guntur, api, dan air yang mengepul dari pecahan tulang yang patah ini. Jumlah cahaya yang tak terbatas menyelimuti langit dan bumi. Namun, Si Tian Hao dan Grandmaster Surgawi Grand Sage tidak mempedulikan luka mereka. Grandmaster Surgawi Grand Sage melirik Si Tian Hao dan pupil merah darahnya tiba-tiba berubah warna. Seketika, mereka menjadi hitam seperti malam. Dua sinar cahaya hitam tebal melesat dan menghantam kepala Si Tian Hao. Si Tian Hao tidak mencoba menghindar. Dia mengangkat kepalanya dan seketika, kepalanya berubah menjadi emas. Dia mirip dengan salah satu dari dua belas pria emasnya. Ketika cahaya hitam dari Grandmaster Agung Sage Surgawi mendarat di kepala Si Tian Hao, kulitnya yang tampaknya tak terkalahkan menjadi penyok dan penuh dengan retakan. Namun, seberkas cahaya terang bersinar dari dahi Si Tian Hao. Ini adalah cahaya suci terakhir, yang berubah menjadi cahaya kehancuran yang memotong semua yang ada di jalurnya. Itu ditujukan langsung ke kepala musuhnya. Rambut hitam di tubuh Sage Grandmaster Surgawi berdiri. Kaki kanannya, yang terasa mati rasa setelah Si Tian Hao menghancurkannya dengan palu pengembalian asal dua elemennya, beraksi sekali lagi. Dia melompat ke langit dan baru kemudian dia bisa menghindari serangan Si Tian Hao. Kedua belah pihak berdebat dengan sengit dan baru sekarang mereka mulai mengurangi jarak antara satu sama lain. Grandmaster Surgawi Grand Sage memandang rendah Si Tian Hao, yang berlumuran darah, dan memperhatikan bahwa dia menarik cahaya suci terakhirnya. Sinar cahaya lain kemudian menyelimuti dia saat dia mencoba untuk pulih dari luka-lukanya. Grandmaster Surgawi Grand Sage berdiri di kehampaan. Dadanya berlumuran darah dan orang bisa melihat andalamnya dari luka raksasa. Daging dan darah di dekat dadanya bergerak-gerak dan melompat. Mereka ingin sembuh tetapi kemajuan mereka lambat. Dengan satu genggaman itu, Si Tian Hao dipenuhi dengan kekuatan primordial yang sangat besar dan kacau. Ini memungkinkan ruang dan waktu untuk membeku. Semua ciptaan tidak bisa lagi terbentuk dan kekuatan kehidupan tidak bisa lagi bersatu. Bahkan iblis yang kuat seperti Grandmaster Agung Sage Surgawi yang kekuatan fisiknya berkuasa merasa sulit untuk menyembuhkan lukanya. Dia menatap dingin Si Tian Hao. Tubuhnya bergoyang sedikit saat pusat gravitasi berada di kaki kirinya. Kaki kanannya yang terkena palu pengembalian dua elemen Si Tian Hao sedikit mati rasa. Setelah itu, untuk menghindari cahaya suci terakhir Si Tian Hao, dia menggunakan semua kekuatannya untuk melompat ke langit. Oleh karena itu, ini menyebabkan kaki kanannya yang sudah terluka terasa lebih lumpuh. Grandmaster Surgawi Grand Sage sepenuhnya memahami tubuhnya sendiri. Dia bisa dengan jelas merasakan tulang-tulang di kaki kanannya bergetar hebat dan tak terkendali. Pembuluh darah di tempat Si Tian Hao dipukul benar-benar rusak. Lapisan kulit di daerah itu sangat rapuh. Si Tian Hao menatap Grandmaster Agung Sage Surgawi. Luka di punggungnya sangat parah dan ada dua lekukan di kepalanya. Jika bukan karena tubuh emas abadi yang diaktifkan saat Grandmaster Agung Sage Surgawi menyerang, kepalanya bisa saja ditembus oleh Grandmaster Agung Sage Surgawi. Tangan kanannya yang bentrok dengan kaki kanan musuhnya terasa kaku dan lesu juga. Namun, pada saat ini, seberkas cahaya suci yang tampak sedikit berbeda dari cahaya suci terakhir keluar dari dahi Si Tian Hao. Di dalamnya, orang bisa merasakan rahasia mendalam dari perubahan semua ciptaan. Cahaya ini menyebabkan lebih banyak sinar cahaya dan diagram muncul. Bersama-sama, mereka mengambil bentuk awan keberuntungan yang menyelimuti tubuh Si Tian Hao. Saat itu, luka di kepala dan punggung Si Tian Hao mulai pulih. Itu bukanlah penyembuhan sederhana atau upaya untuk memutar kembali waktu. Namun, pada saat itu, itu menyebabkan tubuhnya kembali ke tahap yang paling sempurna. Setiap perubahan yang terjadi akan mengakibatkan tubuhnya kembali ke keadaan semula. Kedua lekukan di kepala Si Tian Hao juga menghilang dengan cepat. Seolah-olah dia tidak pernah diserang oleh Grandmaster Surgawi Grand Sage. Namun, luka mengerikan di punggungnya masih memiliki sisa aura iblis. Hal ini menyebabkannya sembuh dengan kecepatan yang jauh lebih lambat, tetapi masih sangat cepat. Grandmaster Surgawi Grand Sage tidak hanya duduk dan melihat. Sebaliknya, dia meraung dan dengan seluruh kekuatannya, dia menyerang Si Tian Hao sekali lagi. Dia telah mendengar tentang kekuatan cahaya suci terakhir Si Tian Hao. Ketika kedua belah pihak bertempur, Grandmaster Surgawi Grand Sage telah bersiap untuk itu. Oleh karena itu, ini menyebabkan dia terburu-buru tanpa ragu-ragu pada Si Tian Hao. Dia berusaha untuk memperlambat pemulihannya dan memaksanya untuk melanjutkan serangannya. Dia sudah terluka oleh pedang pembuka surga. Sekarang, dengan luka-lukanya, jika Si Tian Hao pulih sepenuhnya, situasinya tidak akan menguntungkannya. Si Tian Hao tertawa dan cahaya suci asal menghilang. Kemudian, cahaya suci terakhir ditembakkan sebagai pembalasan terhadap Grandmaster Surgawi Grand Sage. Saat kedua belah pihak bentrok, seluruh langit dan bumi bergetar. Saat mereka bertukar pukulan, dua sosok yang sangat besar muncul di mana-mana. Namun, tidak ada yang tahu persis di mana mereka berada. Suara gemuruh mulai bergema. Orang bisa mendengar baik Si Tian Hao dan Grandmaster Agung Sage Surgawi. Adegan pertempuran di hadapan semua orang tidak hanya antara manusia dan iblis. Sebaliknya, itu seperti perkelahian antara dua binatang purba yang menyebabkan langit dan bumi berguncang. Bahkan Gu Jun, Xin Longsheng, Tiangang Swordmaster dan Si Xing Yun dibuat bingung oleh pemandangan ini. Jenis adegan ini sudah tidak muncul selama bertahun-tahun. Itu hanya terjadi di zaman primordial, dengan kebangkitan umat manusia saat mereka bertempur mati-matian melawan iblis. Raja Nagasen, yang telah dijebak oleh Gu Jun dan Kursi teratai umur panjang, sekarang meraung saat dia meledak dari lautan teratai putih. Cahaya kemasan menyinari tubuh Raja Nagasen. Dalam sinar cahaya itu, seseorang bisa melihat gelombang aura yang menggelegak. Gelombang aura kuning bumi seluas bumi. Ini adalah kemampuan khusus dari naga kuning. Mereka mampus mengubahnya menjadi aura wutu tengah. Gelombang yang melonjak adalah kemampuan khusus naga laut. Dengan menguasai esensi laut, mereka mampu menguasai lautan. Saat rumput dan kayu menjadi hidup, seberkas zamrut meluas di langit. Ini juga kemampuan naga kuning. Itu berubah dan kemudian bertepi dengan kehidupan duniawi. Lautan api berubah menjadi neraka yang tak terbatas. Cahaya api merah merobek area di sekitar mereka. Ini adalah kemampuan khusus suku naga api. Itu mengendalikan kekuatan tirani dari api naga saat itu terbakar di sekitarnya. Cahaya hitam terus-menerus berkedip dan memadat. Namun, di tepi cahaya hitam, orang bisa melihat cahaya putih menyilaukan mata yang setajam pedang. Ini adalah kemampuan khusus dari naga hitam Bastil. Dimodifikasi, bisa jadi setajam silet karena mengandung esensi logam. Lima aura elemen terus terbentuk. Kemudian, mereka berubah menjadi kekuatan penghancur yang sangat kuat. Menghancurkan lotus demi lotus, mereka membantu Sand Dragon King membebaskan diri dari lautan bunga. Kamu akan melihat aku saat bunga-bunga bermekaran. Pada saat ini, Gujun dan kursi teratai umur panjang muncul di hadapan Raja Naga Sen. Namun, Sand Dragon King tidak menyerang Gujun. Sebaliknya, dia menargetkan Si Sing Yun. Ekspresi Gujun tidak berubah. Tangan kirinya melakukan gerakan mantra dengan cepat dan dia mengulurkan jari telunjuk tangan kanannya. Dengan lembut, dia mengetuk longevitil lotus seat di bawahnya. Kursi teratai umur panjang terbuka, delapan belas kelopak bunga berubah menjadi delapan belas bola cahaya dan kemudian menjadi garis lurus. Bersama-sama, mereka menyerang Raja Naga Sen. Dalam cahaya keemasan yang mengelilingi Sand Dragon King, banyak prinsip kuat yang berbeda muncul. Bersama-sama, mereka membentuk satu mantra. Selain kekuatan Naga Api, Naga Kuning, Naga Hitam Bastil, orang bisa merasakan kekuatan Naga Ming dan Naga Lilin yang masing-masing dapat menggerakkan ruang dan waktu. Dengan cepat, dia terbang melewati kehampaan dan meskipun serangan longevitil lotus seat hanya beberapa inci darinya, dia tidak berhenti tetapi melanjutkan terus. Kemudian, Gu Jun melakukan gerakan mantra yang tak terhitung jumlahnya dengan tangannya. Dia membanting kedua telapak tangannya dan dia menciptakan 18 bola cahaya yang berbentuk garis lurus. Tampaknya telah membentuk beberapa formasi aneh karena tembakannya mengeluarkan banyak sinar cahaya. Di bawah pancaran cahaya, gerakan Sand Dragon King melambat. Kemudian, tampaknya dengan enggan, dia terbang ke arah formasi yang terbentuk dari sinar cahaya. Pandangan dingin melintas di matanya. Raja Nagasen sangat marah. Di kursi teratai umur panjang, Gu Jun bertarung melawan Raja Nagasen. Di darat, Xin Longsheng dan Tiangang Swatmaster bertarung melawan Crimson Gorilla Grand Sage. Semua orang dari Gunung Su, termasuk keduanya, terus mempertahankan formasi sekte mereka. Sementara banyak puncak Gunung Su telah dihancurkan, semua orang masih bertekad. Pedang ki dan pedang akan menyatu bersama dan kemudian dikenakan pada pedang pembuka surga saat mereka bertarung melawan guru besar gorilla merah tua. Sementara penguasaan Tiangang Swatmaster lebih tinggi dan pemahamannya tentang jalan pedang lebih dalam, dasar kekuatannya masih pedang surgawi suci. Oleh karena itu, dia tidak bisa menggunakan pedang pembuka surga. Sebaliknya, dia mendukung formasi pedang saat dia menyalurkan wasiat pedang dan pedang ki kesin longsheng. Sebelumnya, dalam pertempurannya dengan Grand Master Agung Sage Surgawi, dia sudah terluka. Kali ini, bahkan dengan pedang pembuka surga, dia tidak akan bisa melakukan yang terbaik melawan petapa Agung Gorilla Merah Muda. Dalam hal ini, lebih baik bergabung dengan yang lain. Wajah Sin Longsheng sepucat kertas. Namun, tangan tempat dia memegang pedang tidak bergetar. Sebaliknya, dia terus menggunakan ketajaman yang terbentuk dari energi spiritual dari seluruh penjuru. Dia tampaknya memiliki beban dunia di tangannya. Namun, dia masih stabil. The Crimson Gorilla Grand Sage menatap dingin pada mereka berdua. Dia mengungkapkan kemampuan khususnya dan wujud raksasanya, yang hampir sebesar gunung, tiba-tiba tampak sangat halus. Ketika dia ingin menyerang gunung su pedang sekte, jarak antara dia dan targetnya berkurang menjadi hanya beberapa inci. Tidak peduli bagaimana lawannya mencoba lari, mereka tidak bisa menghindarinya. Bahkan jika mereka mencoba mendistorsi ruang seperti dia, mereka tidak dapat memperlebar jarak. Namun, jika Crimson Gorilla Grand Sage ingin menghindari serangan, jarak di antara mereka akan tampak luas dan tidak dapat diatasi. Tidak peduli apa yang lawannya coba lakukan, tidak mungkin untuk mendekatinya. Jaraknya malah akan semakin melebar. Di antara langit dan bumi, orang hanya bisa melihat gunung seperti Giok yang merupakan Grand Sage Gorilla Merah Muda yang berkeliaran. Jejak kaki berwarna merah api dapat dilihat di kehampaan seolah-olah itu adalah sesuatu yang nyata. Pedang pembuka surga, dengan kekuatannya yang besar, bersinar dan berubah dalam kehampaan. Meskipun kekuatan Crimson Gorilla Grand Sage luar biasa, mereka tidak dapat menekan cahaya dari pedang pembuka surga. Jika Crimson Gorilla Grand Sage mundur, pedang pembuka surga mengikuti. Meski tidak sejauh sebelumnya, ia tetap harus waspada. Jika dia mencoba menyerang, pedang itu akan maju dan menghitaminya, mencegahnya mencapai apapun. Kedua belah pihak berada di jalan buntu, tapi Crimson Gorilla Grand Sage tidak khawatir. Dia melihat ke sisinya. Di sana, Si Sing Yun menjadi sasaran badai serangan dari Raja Naga Bumi. Pada saat ini, ekspresi Raja Naga Bumi tampak dingin. Seseorang tidak bisa melihat api amarah di matanya tetapi hanya rasa dingin yang menghancurkan. Kedipan matanya menyerupai revolusi matahari dan bulan di langit. Kekuatan mistiknya terus-menerus menerobos pertahanan Si Sing Yun dan di mana-mana cahaya kemasan dari tubuhnya bersentuhan, ruang beku itu hidup kembali. Tubuhnya menembus kehampaan tanpa henti. Kemudian, dia meluncurkan banyak serangan hingar-bingar ke Si Sing Yun yang menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Pada saat ini, Si Sing Yun telah menguasai tubuh kota Naga Abadi serta sebagian dari ingatan dan pengalaman Celestial Dragon Jin. Namun, dia bukanlah seorang kultifator tahap Vipralopa dan di bawah rentetan serangan dari Raja Naga Bumi, dia dengan cepat kehilangan tempat. Namun, dia sangat siap dan dia menanggapi serangan itu dengan tetap teguh dan tidak berubah. Dia mempertahankan pertahanannya dan mencoba menutupi kelemahannya dengan kekuatannya saat dia menahan lawannya. Namun, di antara banyak pertempuran yang berkecamuk, dia berada dalam posisi yang paling tidak menguntungkan. Mata Raja Naga Bumi dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Itu mutlak dan menakutkan. Serangan ganasnya datang tanpa henti saat dia menyerang Si Sing Yun. Si Sing Yun dirugikan. Namun, dia mempertahankan ketenangannya saat dia mencoba menangkisnya. Sementara wujud Naga Besar muncul dan menghilang di bawahnya, dia tidak menunjukkan tanda-tanda panik di wajahnya. Ketika Raja Naga Bumi menyerangnya sekali lagi, Si Sing Yun adalah kepala naga di bawahnya. Mata naga itu tiba-tiba terbuka. Sebuah tubuh, bahkan lebih besar dari Raja Naga Bumi, berguncang dengan keras di dalam kehampaan. Cahaya kemasan yang kuat bersinar dan prinsip yang kuat dan misterius menyatu dengannya. Ini adalah kemampuan khusus dari Immemorial Celestial Dragon. Mereka sepertinya mampu mendominasi segalanya di dunia. Gemericik Naga Emas Awe menguntungkan awan mulai muncul dari sela-sela sisik naga. Mata Si Sing Yun bersinar terang dan kemudian, matanya menjadi mirip dengan mata naga. Dia membuka mulutnya dan meraung, mengguncang sembilan langit. Naga di bawahnya membuka mulutnya juga dan meraung keras, mengguncang jiwa semua orang yang hadir. Bahkan Sin Longsheng, Resi Agung Gorila Merah Tua, Master Pedang Tiangang, dan Gu Jun merasa tidak nyaman. Hati Raja Naga Bumi dan Raja Naga Shen bergetar karena marah. Tangan Sand Dragon King diikat oleh Gu Jun dan dia tidak bisa berbuat banyak. Namun, Raja Naga Bumi meraung marah. Raungan Surgawi Kaisar Naga VS Raungan Surgawi Kaisar Naga. Gelombang suara yang keras membentuk banyak riak emas saat mereka bergetar di kehampaan. Bersama-sama, mereka jatuh dan berguling di langit dan hampir berubah menjadi sesuatu yang kokoh dan beton. Menyebar jauh ke kejauhan, mereka menghancurkan langit dan bumi di sekitarnya. Menyapu wilayah barat Gunung Su, tidak ada yang tahu seberapa jauh gelombang suara itu karena mereka menghancurkan semua yang ada di jalan mereka seperti sabit selama musim panen. Ketika dua riak emas saling bersentuhan, mereka hancur total. Segala sesuatu di sekitar mereka juga menjadi tidak berarti. Tidak ada yang tersisa. Bentrokan dari dua raungan Surgawi Kaisar Naga dan suara yang memekatkan telinga menjadi semakin tumpul. Suara besar yang dihasilkannya dan kekuatan penghancurnya tidak bisa diabaikan oleh siapapun. Di tanah suci, tidak peduli seberapa jauh, semua orang bisa mendengar raungan mengerikan dari naga yang bergema di dekat telinga mereka. Di tengah raungan naga, Raja Naga Bumi mendorong ke depan dan segera, dia segera dekat dengan si Sing Yun. Dengan cakar depannya, dia menebas kepala naga besar itu. Mata si Sing Yun berkedip dan naga di bawahnya mengangkat cakarnya juga untuk bertemu dengan Raja Naga Bumi. Kedua belah pihak bentrok. Timbangan di Raja Naga Bumi meledak. Setiap bagian dari skala naga dipenuhi dengan rune dan ukiran misterius. Saat dia marah, Raja Naga Bumi masih memiliki banyak pengalaman bertarung. Dia terutama berfokus pada pertempuran jarak dekat. Namun, saat dia terus mengubah cara menyerang, si Sing Yun menjadi semakin bingung karena dia tidak lagi tahu bagaimana menanggapinya. Kekuatan fisik Naga Langit Abadi memerintah tertinggi di antara semua iblis. Untuk Raja Naga Bumi, kekuatannya tidak hanya dalam kekuatan mentahnya, tetapi juga kemampuannya untuk menggunakannya secara efektif dalam pertempuran, suatu sifat yang dia bagi dengan dua kera dan si Tian Hao. Di sisi lain, si Sing Yun biasanya tidak terlibat dalam pertempuran jarak dekat. Bahkan setelah membangkitkan ingatan Celestial Dragon Jin, dia masih tidak bisa menandingi Raja Naga Bumi. Terlepas dari kekuatan naga di bawahnya, dia masih bingung dengan serangan cepat dari Raja Naga Bumi, yang juga mengubah tempo serangannya. Saat Raja Naga Bumi bertarung, tatapan dingin bersinar berulang kali dari matanya. Cakar kanan depan, yang telah diiris Lin Feng, sekarang tertutup emas dan muncul sekali lagi. Darah dan daging disalurkan ke cakar kanan depannya. Dengan seluruh kekuatannya, Raja Naga Bumi dapat dengan cepat menempa kembali cakar kanan depannya. Itu hampir identik dengan apa yang dia miliki. Cakar naga ini ditutupi sisi kemas. Cahaya hitam berair memantulkannya. Itu menyerupai air dan cahaya dari laut hitam. Setelah dia mendapatkan kembali cakar kanan depannya, dia dengan cepat menyerang. Si Sing Yun, siapa tidak siap, hanya punya waktu untuk menggeser kepala naga raksasa. Meskipun berhasil menghindari beban serangan itu, lehernya tergores. Raja Naga Bumi menerapkan lebih banyak kekuatan saat jumlah energi yang sangat besar berusaha menembus leher naga. Dia tidak menyianyikan beberapa tahun terakhir ini. Pemahaman naga tentang kekuatan laut hitam semakin berkembang. Si Sing Yun mengerutkan kening. Saat ini, dia hanya bisa menempa kembali cakar ini untuk sementara. Namun, aku yakin dia dapat segera memalsukannya kembali secara permanen. Sisik naga emas muncul di leher naga besar itu. Di atasnya, orang bisa melihat banyak rune misterius yang meningkatkan kekuatan pertahanan naga hingga maksimum. Pada saat yang sama, cahaya kabur muncul dan menodai cakar raja naga bumi. Ini menyebabkan cahaya putih keabu-abuan muncul di cakar hitam dan emas. Waktu seolah berhenti. Sekejap menjadi keabadian, abadi dan tidak bisa dihancurkan. Kekuatan yang tidak bisa dihancurkan muncul di tubuh si Sing Yun saat pertahanannya dibawa ke maksimum. Raja naga bumi meraung tanpa henti. Cahaya di cakarnya menyala dan menerobos keadaan beku, putih keabuan. Kekuatan ofensif yang kuat menyerang leher naga raksasa itu. Satu menyerang dan satu bertahan. Keduanya berada di jalan buntu. Namun, raungan surgawi kaisar naga yang diaktifkan si Sing Yun perlahan mulai meredah. Namun, raungan surgawi kaisar naga raja naga bumi terus bergema di sembilan langit. Setelah sekian lama, terbukti bahwa jiwa si Sing Yun sebagian besar lelah. Si Sing Yun memandang raja naga bumi dan ekspresi serius melintas di wajahnya. Tatapannya melintas saat dia melihat ke arah si Tian Hao, Gu Jun, dan Tiangang Swatmaster. Setelah berhenti sejenak, dia menamparkan kepala naga raksasa itu. Tubuhnya bergetar dan mulai berputar. Cakar raja naga bumi bergetar. Dia merasa seolah-olah dia tidak bisa lagi menahan lawannya. Dengan gerakan itu, si Sing Yun mulai melepaskan diri dari kendali raja naga bumi. Pertahanannya sendiri melemah dan dia tidak bisa lagi menahan cakar kuatnya. Naga raksasa itu meraung dan melepaskan diri dari cakar raja naga bumi. Namun, luka mengerikan muncul di lehernya. Seolah-olah seseorang telah menggigitnya. Tatapan raja naga bumi menjadi sedingin es. Berpikir untuk lari, dia menyerbu ke depan dan merobek ruang, meninggalkan banyak bekas luka di sekujur tubuh naga raksasa itu. Cahaya yang kabur terus bersinar, bersama dengan cahaya dari tubuh naga itu sendiri. Luka sembuh dengan cepat seolah-olah waktu telah dibalik. Namun, si Sing Yun, yang berada di atas kepala naga itu, mendengus. Sementara tubuhnya dibentuk dari cahaya, dia tampak begitu berdaging. Leher anggunnya berlumuran darah dan gaun kuningnya juga berlumuran darah. Menyadari sepenuhnya bahwa dia akan terluka oleh raja naga bumi, dia memaksa naga raksasa di bawahnya untuk terbang ke udara dan melarikan diri ke arah lain. Namun, semua orang terjebak dalam pertempuran yang intens dan kacau sekarang. Medan pertempuran terbelah dan dibentuk kembali, mengaburkan komunikasi antara langit dan bumi. Pelarian si Sing Yun tidak memungkinkannya untuk melarikan diri dari medan perang. Sebaliknya, dia hanya terbang melewatinya. Dia harus mengidentifikasi arah di ruang yang kacau itu dan menemukan jalan keluarnya. Dari jauh, dia menyerupai sinar cahaya yang berkedip di antara langit dan bumi. Memutar dan berputar, terkadang mundur. Dia tidak memiliki arah seperti lalat tanpa kepala, tapi itu juga bisa terjadi karena kekacauan di kehampaan. Si Sing Yun berusaha menemukan jalan keluar yang benar dan melarikan diri. Namun, Raja Naga Bumi mengejarnya tanpa henti. Dia bahkan lebih cepat darinya. Setiap kali dia menangkapnya, si Sing Yun harus membayar harga sebelum dia bisa membebaskan diri. Kedua naga itu tampak bermain-main di kehampaan. Saat cahaya menyala, dua sosok besar melintas. Mereka tampaknya bertempur. Mereka adalah si Tian Hao dan Grandmaster Agung Sage Surgawi. Ketika si Tian Hao memperhatikan bahwa si Sing Yun dalam bahaya, dia meraung dan dia tiba-tiba mengubah arah. Selain Grandmaster Agung Sage Surgawi, dia terbang menuju Raja Naga Bumi. Grandmaster Surgawi Grand Sage tidak akan menyerah begitu saja. Dia melompat ke udara dan segera, dia berada di belakang si Tian Hao. Si Sing Yun berbalik dan menatap Raja Naga Bumi. Kemudian, dia melihat Grandmaster Agung Sage di hadapannya. Dia tidak mencoba melarikan diri. Sebaliknya, dia berlari menuju Surgawi Grandmaster Grand Sage saat dia mengambil alih dari si Tian Hao. Tidak peduli seberapa kuat Grandmaster Surgawi Grand Sage dibandingkan dengan Raja Naga Bumi, dia pasti tidak akan seteguh Raja Naga Bumi untuk membunuhnya. Meskipun mereka memiliki aliansi, dia tidak akan bertempur sampai mati untuk musuh sekutunya. Saat mereka melewati satu sama lain, si Tian Hao dan si Sing Yun bersiap untuk bertukar target. Pada saat ini, tatapan Raja Naga Bumi tertuju pada si Sing Yun. Dia meraung dan dia benar-benar meninggalkan lawan barunya dan terus mengejar si Sing Yun. Pada saat ini, bahkan jika si Tian Hao memukulnya, dia harus membunuh si Sing Yun. Raja Naga Bumi bersandar pada fakta bahwa tidak peduli seberapa kuat si Tian Hao, dia paling baik akan terluka parah. Meski begitu, dia masih bisa bertarung. Kemudian, dia akan bersekutu dengan Crimson Gorilla Grand Sage untuk menangani si Tian Hao. Namun, si Sing Yun sekarang diserang oleh Raja Naga Bumi dan Sage Grandmaster Surgawi. Dia, yang lebih lemah, memiliki peluang nyata untuk jatuh dalam pertempuran. Saat dia diserang dari dua iblis tahap Vipralopa, dia bahkan tidak punya ruang untuk berlari. Pada saat ini, Crimson Gorilla Grand Sage, yang langsung menghadap si Sing Yun, tiba-tiba mendongak. Si Sing Yun, yang berada tepat di hadapannya, tampak tenang dan damai. Dia tidak tampak bingung atau tidak berdaya di hadapan musuh kuatnya. Pada saat ini, si Tian Hao melambaikan tangannya. Menggunakan telapak tangannya, dia tampak mengangkat seluruh bintang di langit malam. Di telapak tangannya, cahaya yang tak terbatas bersinar. Seseorang hanya bisa melihat cahaya dan tidak ada yang lain. Namun, semua orang bisa dengan jelas merasakan ada roda yang berputar di bola cahaya. Rotasi roda menyerupai putaran semua ciptaan. Seolah-olah seluruh dunia besar telah terbangun. Ini adalah roda surgawi agung. Wajah Raja Naga Bumi berubah. Ini bukanlah serangan yang bisa dia tahan. Namun, bahkan jika dia ingin bereaksi, dia tidak punya kesempatan. Tubuh Ying Yuan Si Tian Hao dan tubuh Huang Shen menyatu. Didukung oleh kota di langit dan dua belas pria emas, dia mengangkat roda surgawi agung dan menghancurkan Raja Naga Bumi dengan marah. Ledakan, pada saat itu, seolah-olah langit hancur. Secara halus, seseorang bisa merasakan kehancuran alam semesta dan dunia yang tak terhitung jumlahnya. Energi yang kuat itu terkonsentrasi pada satu titik dan runtuh. Kekuatan liar dan tak terkendali menghantam pinggang Raja Naga Bumi. Jika Si Tian Hao telah mengaktifkan roda surgawi besar selama pertempurannya dengan resi agung Gorila Merah, Raja Naga Bumi tidak akan mengambil risiko dan mencoba menahan serangan darinya. Roda Surgawi Agung, Istana Kekaisaran Kaisar Tai dan Tanah Surgawi adalah tiga harta sihir tingkat takdir yang dimiliki oleh Sekte Keajaiban Surgawi. Semua orang tahu itu, termasuk Grandmaster Surgawi Grand Sage dan Raja Naga Bumi. Baru saja, meskipun pertempuran sengit antara Si Tian Hao dan Grandmaster Surgawi Grand Sage, dia masih bersiap untuk kemungkinan bahwa Si Tian Hao mungkin membawa salah satu dari harta karun ini. Mantra naik langitnya adalah untuk mempersiapkan serangan dahsyat yang mungkin dilancarkan Si Tian Hao. Karena Grandmaster Surgawi Grand Sage telah bertarung dengan Si Tian Hao untuk waktu yang lama, dia mencoba untuk tetap waspada sesering yang dia bisa lakukan. Namun, karena tubuh mereka penuh dengan luka, Si Tian Hao masih tidak menggunakan kartu trufnya. Oleh karena itu, petarung lain seperti Raja Naga Bumi, Raja Naga Sen, dan petapa Agung Gorila Merah menjadi mati rasa terhadap fakta ini. Pada saat ini, Raja Naga Bumi, yang dilumpuhkan oleh Amara, mengerti bahwa Si Tian Hao tidak hanya ingin mengalahkan dan mengalahkan mereka, dia juga ingin membunuh mereka atau melukai mereka dengan parah. Lawan sedang menunggu kesempatan untuk melukai atau membunuh mereka dengan parah, mencegah mereka melarikan diri. Pelarian Si Xing Yun telah direncanakan. Dia adalah umpan untuk Raja Naga Bumi karena dia ingin mengirimkan Raja Naga Bumi ke Si Tian Hao, memungkinkan dia untuk menyerang dengan roda langit besarnya. Jika itu hanya serangan dari Si Tian Hao, Raja Naga Bumi yakin bahwa dia bisa bertahan hidup. Bahkan jika dia terluka, dia masih bisa membunuh Si Xing Yun. Namun, sekarang Si Tian Hao menggunakan roda langit agungnya untuk menyerang, kekuatan yang kuat ini akan membuat Raja Naga Bumi benar-benar kelelahan. Dia tidak lagi bisa menyakiti Si Xing Yun setelah serangan oleh Si Tian Hao ini. Sebelumnya, ketika Si Tian Hao berada di tingkat kedua jiwa abadi, Raja Naga Bumi menjadi sasaran serangan bertubi-tubi termasuk kota di langit, dua belas pria emas, wadah tanah surga dan dua elemen pembentukan ciptaan. Saat dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, dia menjelaskan tentang kekuatan lawannya. Dia bangga, tetapi dia juga tahu tempatnya dan karenanya, dia bisa menggunakan berbagai metode untuk melawan lawannya. Dia mungkin mati atau terluka, tetapi setidaknya dia akan mencoba melakukan serangan balik. Namun, saat ini, dia kurang lebih mengarang kematiannya sendiri. Ini adalah rencana yang dibuat oleh Si Xing Yun dan Si Tian Hao bersama. Mereka harus mengambil waktu yang tepat dan menolak kesempatan Raja Naga Bumi untuk melawan. Mata Raja Naga Bumi hampir keluar dari kepalanya. Dia ingin bersembunyi, tetapi serangan mengerikan itu membuatnya benar-benar tertancap. Dia ingin menggunakan semua kekuatannya untuk melukai Si Xing Yun, untuk membuat lawannya membayar harga. Namun, dia meleset hanya beberapa detik. Kesempatan ini tidak akan muncul lagi. Dia ingin menyerang Si Tian Hao dan mempersulit hidupnya. Namun, dia tidak memiliki kesempatan nyata untuk melakukannya lagi. Yang bisa dia lakukan hanyalah berjuang tanpa daya. Dia sama sekali tidak mampu melukai Si Tian Hao. Bahkan jika dia menggunakan semua kekuatannya, dia mungkin tidak akan menahan serangan ini. Raja Naga Bumi berteriak dengan marah. Saat kecerobohan menyebabkan nasib yang tidak menyenangkan. Kemarahan yang dia rasakan di dalam hatinya tidak bisa disapu oleh ribuan aliran atau sungai. Akhirnya, dia memutuskan untuk menggunakan semua kekuatannya untuk menerjang ke arah Si Xing Yun. Namun, sebelum dia bisa menutup jarak ini, yang tidak lebih dari beberapa milimeter, roda surgawi agung sudah ada di atasnya. Ledakan bergema antara langit dan bumi. Seluruh dunia besar berguncang sedikit. Seekor naga emas masih bisa dilihat. Namun, tubuhnya membungkuk dengan sudut yang aneh. Area di sekitar tikungan juga tampak terdistorsi. Seolah-olah pisau telah mengirisnya menjadi dua. Kemudian, kedua bagian itu perlahan-lahan bergerak terpisah. Waktu dan ruang kehilangan warnanya pada saat ini. Semuanya menjadi pucat dan buram. Aura dalam jumlah besar mulai menyebar keempat arah. Semua kombatan lainnya berpaling untuk melihat. Semua orang bisa melihat cahaya kemasan di tubuh Raja Naga Bumi telah meredup. Pinggangnya berlumuran darah dan daging. Semua sisiknya berhamburan. Darah dan daging terbang di langit dan hujan emas dari surga. Ketika timbangan mendarat di bumi, ukurannya sebesar gunung. Saat drople banyak darah mendarat di tanah, mereka berubah menjadi danau emas. Danau itu dipenuhi udara panas, membakar bumi di sekitar mereka. Bentuk besar dari Raja Naga Bumi tampaknya telah diiris menjadi dua dari pinggangnya, tapi tidak sepenuhnya. Berkat bentuk Naga Surgawi Abadi yang kuat, dia untungnya tidak dipotong menjadi dua oleh si Tianhao. Meski begitu, hanya sedikit daging dan darah yang menempel. Semua tulangnya hancur dan sarafnya benar-benar putus. Tepat setelah itu terjadi, Raja Naga Bumi tidak merasakan sakit apapun. Sebaliknya, yang bisa dia pikirkan hanyalah mengapa dia tidak bisa mengendalikan tubuh bagian bawahnya. Jiwa Iblisnya yang abadi mulai bergetar. Seperti bentuk aslinya, itu juga terluka. Di lautan kesadaran dirinya, jiwa Iblisnya, yang berbentuk naga, terbelah menjadi dua. Hanya separuh depan yang tersisa karena bagian belakang perlahan hancur. Ketika mereka melihat keadaan menyedihkan dari Raja Naga Bumi, Grandmaster Surgawi Grand Sage dan Crimson Gorilla Grand Sage keduanya merasakan hawa dingin di hati mereka. Bagian bawah mereka menjadi dingin. Raja Naga Sen, yang telah tenang selama ini, meraung keras ke langit. Terlepas dari serangan tanpa henti gujun, dia bergegas ke arah Raja Naga Bumi. Diagram mistik muncul di kepala Sen Dragon King. Cahaya melintas darinya, yang menghasilkan seberkas cahaya hitam yang ditembakkan. Sinar cahaya hitam kemudian mendarat di Raja Naga Bumi. Tubuh Raja Naga Bumi bergetar. Di dahinya, diagram serupa bisa dilihat. Diagram berubah dan membuka jalur langsung ke Laut Hitam. Di dalamnya, ombak bergulung dan bergulung. Energi yang sangat besar menembus ruang angkasa dan tiba di Laut Void saat mereka mencoba membawa kembali Raja Naga Bumi. Dia ingin melawan, tetapi dia tidak punya kekuatan lagi. Lukanya terlalu parah dan kekuatannya berada pada titik terendah sepanjang waktu. Namun, si Tian Hao, yang menyerupai roh besar, membuka mulutnya dan berbicara, apakah menurut kamu upacara Laut Hitam kamu sangat kuat? Saat dia mengatakan itu, keempat penjuru Tanah Suci bergetar. Seolah-olah Dewa telah turun. Si Tian Hao melambaikan tangannya dan bola gas ungu terbang keluar. Di bola gas ungu itu, ada cabang pohon. Kelihatannya tipis, tetapi ketika gasnya menghilang, seseorang menyadari bahwa panjangnya ribuan zang dan tebal puluhan zang. Daun di dahan juga besar. Hijau zamrut, mereka bertepi dengan kehidupan. Daunnya tampak masih berada di atas pohon. Dalam kehampaan, pohon itu tumbuh semakin besar. Cahaya ungu di sekitarnya diserap olehnya dan akhirnya, cabang-cabang pohon mulai membelah. Bersinar dengan tujuh warna cahaya, mereka menerangi surga. Dari penampilannya, itu mirip dengan pohon harta karun surgawi hitam di Gunung Yujing. Cabang pohon besar ini kemudian berubah menjadi cahaya. Cahaya tersebut kemudian dimasukkan ke proyeksi Laut Hitam Raja Naga Bumi. Saat cahaya dari cabang mengalahkan proyeksi, perlahan-lahan mulai menyusut. Diprovokasi oleh kekuatan cabang pohon, gelombang laut hitam yang biasanya tenang tiba-tiba berubah menjadi ganas saat mereka mencoba menyapu dahan pohon. Daun di cabang pohon bergoyang tanpa henti. Cahaya tujuh warna secara bertahap terkikis dan kemudian, menjadi gelap. Di mata Sand Dragon King, keputus asaan bisa terlihat. Ditembaki oleh cabang pohon, Raja Naga Bumi tidak dapat kembali ke Laut Hitam. Meskipun hanya membutuhkan waktu yang singkat untuk upacara Laut Hitam untuk mengalahkan kekuatan cabang pohon, ini cukup untuk menempatkan Raja Naga Bumi dalam bahaya mematikan. Setelah serangan itu, Si Tian Hao tidak berniat menahan. Dia mengangkat roda surgawi besar sekali lagi. Di mata Raja Naga Bumi, orang bisa melihat ekspresi tekat. Meskipun luka berat, dia mengumpulkan semua kekuatannya dan mencoba menyerang Si Xing Yun sekali lagi. Si Xing Yun, yang bertarung melawan Grandmaster Agung Sage Surgawi, sudah dirugikan. Seperti yang diharapkan, dia terluka oleh serangan ini. Namun, karena luka Raja Naga Bumi yang parah, dia masih bisa menahannya saat dia menghindari serangan dari Grandmaster Surgawi Grand Sage. Di sisi lain, Gu Jun tahu bahwa pertempuran itu berada di titik kritisnya. Dia mengaktifkan Longevity Lotus Seed-nya sekali lagi saat dia mencoba menjepit Sand Dragon King. Si Tian Hao, yang seperti dewa, berdiri di kehampaan. Dengan roda surgawi besar di tangannya, dia menghancurkan sekali lagi. Kali ini, dia bisa memukul kepalanya. Akuat, mata di cahaya redup bersinar antara langit dan bumi sekali lagi dan kemudian menyebar keempat penjuru. Bayangan cahaya naga surgawi emas besar bisa dilihat di langit. Itu memenuhi seluruh surga saat itu mengintip ke bawah pada semua ciptaan. Namun, mata naga yang agung ini tumpul. Kemudian, bayangan cahaya naga itu mulai runtuh. Suara guntur yang memekatkan telinga bisa terdengar di sekitar. Saat cahaya berputar, orang bisa merasakannya berdenyut. Iblis tahap Vipralopa terkait erat dengan dunia besar. Kematiannya pasti akan menandakan perubahan. Hari ini, naga terkuat kedua setelah origin Celestial Dragon, naga yang tampaknya ada di Grand Celestial World sejak zaman dahulu, bumi, mati di tanah suci manusia. Dia dikalahkan oleh murid ketujuh Lin Feng, Kaisar Huang Tian Si Tian Hao. Sejak Perang Dua Dunia Terakhir, di mana Lin Feng membunuh Kong Yuan Hades, ini adalah Iblis tahap Vipralopa kedua yang mati. Kematian naga langit bumi mengguncang dunia besar. Kedua sisi gunung Su bergetar. Badai besar berkecamuk di Laut Timur. Gelombang meraung dan menyelimuti segalanya. Aura Iblis yang kuat bisa dirasakan dari lorong antar dunia di atas Laut Timur, Iblis di sana sangat marah. Raungan naga yang kuat datang dari jauh dan bergema di seluruh tanah suci. Semua orang tahu bahwa itu milik Raja Naga Asal. Jatuhnya Raja Naga Bumi, membuat Raja Naga Asal tak berdaya dan tidak bisa bereaksi. Kemarahan di hatinya tidak bisa dikendalikan. Namun, di langit di atas Laut Timur, di dekat pintu masuk lorong, Suan Li tiba-tiba berdiri. Dia mengangkat tangan kanannya dan seberkas cahaya berputar di dalamnya. Itu kemudian dibentuk menjadi pedang panjang. Pada bilahnya, seseorang bisa melihat warna-warna kabur yang tampak seperti kemajuan kolektif menuju kehancuran. Dekat ujung pedang, seseorang bisa melihat dua titik cahaya, satu hitam dan satu putih. Berputar di dekat ujung pedang, kekuatannya membuat semua orang takut. Suan Li mengambil satu langkah ke depan dan melangkah melalui jalan antar dunia menuju hamparan gersang. Pada saat itu, dia mengangkat pedangnya dan mengiris. Di dunia besar, seseorang bisa merasakan kematian dan kehancuran yang tak terkendali. Semuanya terkonsentrasi di pedang yang dipegang Suan Li di tangannya. Mereka membentuk pilarki yang tak berbentuk. Saat mengeras, itu kemudian berubah menjadi ketajaman apokaliptik. Segalanya tampak diambang kehancuran. Ketika Suan Li menghunus pedangnya, cahaya pedang mistis dan tidak terdeteksi memotong kekosongan. Targetnya adalah Raja Naga Asal. Dengan pedangnya, awan dan asap di atas laut Ying hancur berkeping-keping. Gelombang raksasa bergolak di laut hitam dan bintang-bintang di laut berbintang mendekati kehancuran. Di laut void, angin badai menderu-deru. Di gurun selatan, retakan mulai muncul dan banyak bencana di laut meterward terungkap. Pedang Suan Li cukup kuat untuk mengobarkan badai di lima lautan. Itu memang kuat. Kekosongan di hamparan bareng terbuka dan naga emas besar muncul. Dari tubuh naga, orang bisa melihat banyak sinar cahaya berputar-putar. Kemudian, mereka berkembang ke delapan arah di dunia besar. Naga langit merasakan kekuatan penghancur di pedang Suan Li, kekuatan mengerikan yang sepertinya mampu menghancurkan segalanya. Matanya menjadi gelap. Sebuah diagram bersinar di dahinya. Tubuhnya menjadi basah kuyuk dalam sejumlah besar air emas yang bersinar dengan cahaya hitam. Di belakangnya, proyeksi cahaya muncul. Ombak laut hitam bergolak dan cahaya yang menyilaukan mata bersinar tanpa henti. Namun, upacara ini tidak membawa naga itu kembali ke laut hitam. Sebaliknya, itu menyiram lebih banyak air ke tubuhnya, yang selanjutnya meningkatkan kekuatan naga. Air laut emas yang bersinar dengan cahaya hitam mulai berubah. Warnanya terbalik. Segera, air laut menjadi hitam dan berkilau dengan cahaya kemasan. Air laut hitam muda kemasan menyelimuti naga itu dan kekuatannya meningkat secara eksponensial. Di air laut, seseorang bisa melihat cahaya bintang. Naga itu sepertinya berada di tengah galaksi yang bersinar dengan bintang emas. Naga itu meraung dan seberkas cahaya kemasan keluar dari mulutnya. Mengaduk air laut hitam dan banyak bintang, semuanya berubah menjadi sungai emas di langit. Bersama-sama, mereka berusaha menemui cahaya pedang yang menakutkan dari Suan Lee. Di dunia besar, sinar cahaya mulai muncul di kehampaan dan kemudian, semuanya dihancurkan. Tiba-tiba, seseorang bisa mendengar ratapan yang keras dan mengerikan. Tangisan itu dimulai dengan sangat menusuk telinga. Kemudian, menjadi lebih lembut dan lembut, serak dan serak. Sungai emas itu sangat cemerlang, tetapi mengandung niat merusak yang kuat. Kemanapun itu pergi, itu menciptakan bekas luka yang merusak bagi dunia besar. Satu-satunya naga dengan kekuatan ini adalah pemimpin para naga, satu-satunya naga yang pernah mengalami kesengsaraan takdir kedua, Raja Naga asal. Namun, lawannya lebih destruktif, lebih kejam dan lebih buas darinya. Di mana pedang Suan Lee menunjuk, cahaya yang menakutkan mampu mengurangi sungai emas menjadi berkeping-keping. Air hitam muda kemasan yang kuat, aura naga iblis, dan banyak bintang semuanya hancur. Ratapan itu berhenti, itu menjadi tidak bersuara, tidak ada yang bisa didengar. Cahaya pedang yang menakutkan langsung menuju Raja Naga asal. Itu mengiris air laut hitam dan cahaya kemasan yang melindunginya. Itu memotong aura iblis. Itu juga mengiris tubuh fisiknya yang kuat. Itu benar-benar tidak bisa dihancurkan dan sangat kuat. Raja Naga asal meraung dengan suara rendah. Proyeksi laut hitam di belakangnya menjadi gila. Tsunami sebesar gunung runtuh. Semuanya kacau. Air hitam muda kemasan menjadi lebih tebal dan lebih tebal dan berusaha membawa Raja Naga asal kembali ke laut hitam. Namun, ini tidak dapat mengubah kenyataan bahwa dia telah dipukul dan dilukai oleh Swan Lee. Darah naga emas turun dari surga di seluruh hamparan gersang. Swan Lee berdiri dengan tenang di antara langit dan bumi. Matanya dingin dan tanpa emosi. Tidak ada perubahan. Laut timur mulai menunjukkan perubahan yang kejam. Langit dan bumi bergetar dan semua orang di Gunung Su bisa merasakannya. Si Tian Hao tidak berpikir ada sesuatu yang salah. Bentuk raksasanya berbalik untuk melihat Grandmaster Agung Sage Surgawi. Grandmaster Surgawi Grand Sage memiliki ekspresi serius di wajahnya. Dia memandang si Tian Hao untuk apa yang tampak seperti keabadian. Akhirnya, dia mendengus dan tubuhnya berkilau. Dia meninggalkan si Xing Yun dan bersiap untuk melompat ke langit. Namun, cahaya bersinar dari kepala si Tian Hao. Kota ditedia langit dan dua belas pria emas terbang keluar dari kepalanya. Dalam kehampaan, dua belas pria emas kemudian menjadi dua belas jenderal ilahi. Bersama-sama, mereka berteriak, Sian, Dewa. Su, Batal. Yi, Elemen. Suo, Muncul. Chen, Benda langit. Yi, Tergantung. Senjata, Bahkan. Tian, Surga. Zhu, Semua. Luan, Kekacauan. Jie, Semua. Fu, Jatuh. Bentuk dua belas jenderal ilahi berubah menjadi dua belas bola cahaya di kehampaan. Kemudian, mereka bersatu dan berubah menjadi langit cerah. Mereka melanjutkan formasi langit surgawi dan menyatu bersama dengan kota di langit saat mereka memaksimalkan kekuatan mereka. Roda langit besar naik sekali lagi dan mengambil posisinya di atas formasi langit surgawi dan kota di langit. Menggantung tinggi di udara dan menembus banyak dunia, roda cahaya berputar bersama dengan apa yang tampak seperti seluruh dunia. Roda langit besar di atas kepala si Tian Hao bergabung menjadi satu bersama dengan kota di langit dan formasi langit surgawi. Saat roda berputar, segala sesuatu sepertinya terjebak di langit saat roda itu terus mengembang. Seolah-olah ingin menyelimuti seluruh tanah suci. Sementara tidak ada yang hadir secara pribadi telah menyaksikannya sebelumnya, pemandangan di depan semua orang menyerupai kekuatan pemimpin gerbang surga dari zaman kuno, Tian Di Kong. Pada saat ini, yang muncul di hadapan semua orang bukanlah Tian Di Kong, tetapi energi yang bahkan lebih kuat. Seorang pembudidaya yang hanya di tingkat kedua jiwa abadi, yang sangat mudah menurut standar budidaya, memiliki lebih yang bahkan gerbang surga dahulu kala tidak bisa cocok. Roda surgawi besar, kota di langit, dan formasi langit surgawi yang kuat ini semuanya berbeda dibandingkan dengan masa lalu. Seolah-olah mereka belum mencapai puncaknya, tetapi auranya lebih misterius dan lebih kuat. Si Tian Hao menatap dingin ke Grandmaster Agung Sage Surgawi. Langit di atas kepalanya berangsur-angsur meluas dan kekuatan tirani menembus kemana-mana. Rencana Grandmaster Surgawi Grand Sage untuk melarikan diri melambat. Dia tidak lagi secepat sebelumnya. Hatinya tenggelam dan kemudian, dia melihat bayangan roda surgawi agung melewatinya. Itu menghilang dan kemudian, pada saat berikutnya, itu sudah berada di atas kepalanya. Tepat setelah itu, roda surgawi hebat menabrak kepalanya, diperkuat oleh kekuatan kota di langit dan formasi langit surgawi. Grandmaster Surgawi Grand Sage menekan keluar, bertemu roda surgawi agung. Ini mencegahnya untuk bangkit lebih jauh dan dia tidak punya pilihan selain turun kembali. Roda surgawi agung menghilang dalam kehampaan. Dengan cepat, itu muncul kembali di hadapannya. Energi yang kuat mengguncang dunia besar. Di bawah formasi langit surgawi yang kuat, itu menjadi ada di mana-mana. Itu bergerak seolah-olah telah dikendalikan oleh pikiran seseorang. Tidak hanya kuat, tapi juga gesit. Tubuh si Tianhao juga menghilang dari tempat aslinya. Dia muncul di sebelah roda surgawi besar. Dia mengangkat roda surgawi agung dan menabrak ke arah Sage agung Grand Master surgawi. Lukasi Sing Yun tidak ringan. Namun, dia masih bisa mengendalikan naga di bawahnya saat mereka berdua naik ke udara. Bersama dengan si Tianhao, dia juga menyerang Grand Master agung Sage surgawi. Cabang pohon harta karun langit hitam yang menstabilkan proyeksi cahaya laut hitam telah dilahap oleh air lautnya. Tidak hanya cahaya tujuh warna menghilang, cabang pohon itu sendiri menjadi tidak ada seolah-olah tidak pernah ada. Sementara upacara laut hitam dapat diaktifkan sekali lagi, itu dibiarkan dalam keheningan. Ini karena target utamanya, Raja Naga Bumi, telah jatuh dalam pertempuran. Mayatnya yang besar, yang tergantung-tergantung di kehampaan, perlahan-lahan jatuh. Di sisi lain, mata Sand Dragon King mengungkapkan kesedihan dan kemarahan yang tak terkendali. Energi iblisnya mencapai crescendo. Gu Jun, yang berada di kursi teratai umur panjang, terus melawannya. Saat dia mencegah Sand Dragon King tiba-tiba menggunakan semua kekuatannya, dia mencoba menjebaknya juga. Situasi di Gunung Su tampaknya telah berubah total. Dengan membunuh Raja Naga Bumi, Si Tian Hao, bersama dengan rekan senegaranya, mengalami luka berat. Namun, lawannya, Grandmaster Agung Sage Surgawi, juga terluka. Raja Naga Sen, dalam upayanya untuk menyelamatkan Raja Naga Bumi, juga dilukai oleh Gu Jun. Saat ini, manusia berada dalam posisi yang berbahaya. Setelah Si Tian Hao kemenyerang Raja Naga Bumi, semuanya berubah. Jika mereka menyerang terlalu keras, iblis akan melawan sampai mati. Ini akan merugikan manusia juga. Namun, pertempuran gesekan akan menguntungkan Gu Jun dan yang lainnya. Xin Longsheng dan Tiangang Swordmaster, setelah pertempuran yang lama, menderita luka yang semakin parah. Namun, mereka sama sekali tidak berniat mundur. Dengan pedang pembuka surga, mereka terus menatap ke arah Crimson Gorilla Grand Saga. The Crimson Gorilla Grand Saga memiliki ekspresi jelek di wajahnya. Saat ini, dia tampak tidak yakin harus berbuat apa. Raja Naga Bumi sudah mati. Raja Naga asal dijebak oleh Suan Li. Situasi mereka sangat berbahaya. Dia memandang Xin Longsheng dan Tiangang Swordmaster. Ekspresi tidak mau terlihat di wajahnya. Bahkan dengan pedang penghancur surga, gunung Su berada pada titik terlemahnya. Jika dia bergabung dengan Grand Master Agung Saga Surgawi, mereka pasti bisa menghancurkan mereka untuk selamanya. Namun, semuanya tampak seperti mimpi sekarang. Yang membuatnya semakin kesal adalah kenyataan bahwa jika dia melewatkan kesempatan hari ini, peluangnya di masa depan akan semakin kecil. Ketika dia memikirkan tentang cara keempat iblis itu turun ke Gunung Su, Resi Agung Gorilla Merah tidak bisa menahan amarah di dalam hatinya. Namun, jika dia terus bertempur seperti ini, mereka akan tetap binasa dalam pertempuran seperti Raja Naga Bumi, bahkan jika mereka berhasil menjatuhkan beberapa manusia bersama mereka. Grand Sage Gorilla Merah Muda meraung ke langit. Dia berbalik dan meninggalkan Xin Longsheng dan Tiangang Swordmaster. Cahaya pedang-pedang pembuka langit bersinar saat mengejar Crimson Gorilla Grand Sage. Namun, dia memaksimalkan kekuatan iblisnya dalam usahanya untuk lari. Saat dia terbang ke langit, keempat cakarnya, yang semuanya terbakar, meninggalkan bara api kecil di belakangnya. Dia mampu membuka jalan di kehampaan, meskipun formasi langit surgawi. Grandmaster surgawi Grand Sage terbang juga saat dia pergi melalui jalan yang dibuka oleh Crimson Gorilla Grand Sage. Ekspresi Sand Dragon King sedingin es tapi dia tidak punya pilihan selain pergi juga. Si Tian Hao, bagaimanapun, menggunakan roda langit besarnya untuk mengejar kedua kera itu. Di dalam kehampaan, Xin Longsheng, Tiangang Swordmaster, Si Xingyun dan Gu Jun mengikuti di belakang. Bersama-sama, mereka mengejar iblis. Mereka tidak mau melepaskan kesempatan ini. Grand Sage Gorilla merah melirik dan berkata, Pergi dan khawatirkan orang-orangmu di laut Neterward saja. 1410 di laut.